Kita direkam lalu evaluasi, mendiskusikannya, yang musik juga begitu, lalu ada yang mereka seperti misalkan Selamat itu sangat mumpuni di dalam pengorganisasian manajemen, kita ikut membantu desainnya bagaimana, memanage dia, mencari sponsorship segala macam, membuat jaringan-jaringan lewat tim, lalu begitu juga untuk pementasan ke Padang, ke Palembang, lalu ke Padang Panjang, ke Medan, ke Surabaya, ke mana, yang masing-masing. Karena saya berada dari banyak sekali komunitas ini, bergantung pada orang-orang sering bilang, oh pidili itu kan hal yang tidak, saya tinggal satu dua tahun ke Makassar, ke Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, itu tetap jalan, ada diskusi, ada seminar kecil, sarasean, diskusi buku, ada menyelenggarakan pameran, guru datang ke ini kan, minta sama saya, 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 coba, kontak, Titus, Titus mengorganisir jalan pameran, Ucok datang, mau diskusi sama Ucok itu datang waktu itu, siapa nih, heruhi kaya, kita bikin, bikin, bikin seminar kecil aja cuma, 12-14 orang, datang dosen, mahasiswa gitu ya, mereka saatnya, kita cuma, karena waktu itu kontrakan rumah kita, kebetulan seperti ini ada ruangannya, jadi kalau misalkan ini kan kita singkirkan semua, siapapun yang pergi, pada posisi itu selalu ada orang yang bisa mengisinya, nah persoalan ini yang sebetulnya menjadi, menjadi, menjadi apa, sangat musil sekali, karena hampir rata-rata komunitas, komunitas kita itu pun primordial, kalau dia primordial, kalau dia terikat hanya pada satu orang, banyak kasus, bengkel muda Surabaya, bahkan Dewan Kesenian, Makassar, tanpa Rahman Arge, repot sekali, Dewan Kesenian Jakarta, macam-macam sekali, hubungannya selalu, hubungan, grup komunitas, satu jaring itu, ya, pada kelompok sosial tak untung, selalu ada, ada figur, nah, kita, kami waktu itu coba lontarkan, bagaimana, bukan figur tunggal, tapi banyak figur, banyak figur dengan spesifikasi ruang kerjanya masing-masing yang bisa sharing, misalkan, hari situ, hari situ, hari situ, dia senang fotografi dan film, ah, dia, dia yang punya jaringan, mengenalkan, lalu ada teman-teman dari Jakarta, seperti Lola datang, dikontak sama dia, oke, dia pinjam tempat, untuk ini mas, pinjam tempat untuk rapat silahkan, untuk ini pertemuan apa, rumah kontrakan itu dipakai oleh teman-teman dari mana pun cuma, ah, kontaknya lewat, di sini tuh, teman-teman lain membantu, lalu kalau misalkan sering lupa, itu, teman-teman lain membantu, lalu siapa lagi gitu, yang tarik, oh, ini sama pemartian tuh, jadi kita, ini, karena saya melihat, banyak sekali kasus, kasus-kasus gimana ya, bahkan pada sampai tingkat institusi, yang sebetulnya dalam, dalam konsep masyarakat modern, kan institusi itu kan, satu, satu organ, satu organ pentang untuk memodernisir diri, berdasarkan, nah kita mencoba menafsirkan bagaimana, satu, satu forum, sebagai satu organisasi yang organik, yang artinya organik itu, bagaimana kita, tidak, membikin satu, katakanlah, yang paling gampang secara real kan begini, kita selalu, kalau punya gagasan itu selalu, langsung berpikir begini, ini sumber daya sosialnya dari mana, sumber daya ekonominya dari mana, bagaimana kalau kita, jangan sampai, istilahnya, guyonannya kan begini kan, kita itu kan terlalu gampang nih, lewat computer nih, angka ini, langsung dirumus-rumuskan aja, dan angkanya, langsung, nah kita hindari, jadi kita selalu, ber, ber, mencoba untuk merumuskan, sesatu, itu dalam konteks, anggaran yang paling rendah, anggaran yang paling rendah, karena ini berhubungan dengan sebetulnya, kesadaran kita, loh kalau itu macam kita kan, kita selalu berpikir begitu, siapa yang akan memberikan dana, siapa yang akan ini kan, itu berbeda dengan misalkan siapa, tokoh-tokoh, nah dari situ kita, walaupun kita coba, upaya untuk menembus, mencari sponsorship, segala macam, tapi, kita menyadari betul, begitu juga di dalam sistem produksinya, kita sampaikan, kita buka, kita sampaikan, misalkan argumen penari, kita sudah sampaikan, kira-kira anda kalau latihan cuma dapat ini, 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 uang transportnya begini, konorariumnya, itu segini, itu, kita langsung, karena kita nggak bisa ngatakan, wah kamu sekian, 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 angka itu kan antara real dan tidak, lalu orang menganggap, wah akan datang, nah itu kita hindari, supaya jangan sampai ada, ada, kalau, dulu itu pak, hubungan antar komunitas, atau anda antar individu itu, kayak gimana, mekanisme kerjanya, kayak misalnya oke lah, kalau di Jogja kan, di kawasan sekecil Jogja pun kan, hubungan antar komunitas itu, mungkin terasa ada, tapi tidak berhubungan langsung, apalagi misalnya, komunitas yang ada di Jogja, dengan tempat lain, kayak di Makassar, Menado, atau Kalimantan, misalnya itu kan, agak sulit melihatnya dulu, kalau, sekarang kan ada jaring sosial, orang gampang bisa mengakses, tapi kalau yang dulu itu kayak gimana? Nah itu, di situ, intensitas, di setiap komunitas itu, saya punya kesan ada, figur-figur yang punya intensitas berhubungan. Nah ini tergantung pada figur ini, ketika dia bertemu dengan komunitas lain, figur lain untuk sharing itu. itu makanya, kalau misalkan ada festival teater, festival tari, atau pertemuan sasra, segala macam, betapa pentingnya di luar acara resmi. Pada waktu ngopi di warung, pada waktu sebelum tidur malam, segala macam, atau menjelang sarapan pagi, atau sudah sarapan pagi, itu. Secara pribadi, yang menguntungkan saya adalah, saya punya hobi koresponden. Saya selalu bersuratan dengan teman-teman, yang tahu alamat, ke Padang, ke Medan, ke Aceh, kemana-mana, menceritakan, saya menceritakan kegiatan, yang apa yang kami lakukan. Nah teman-teman, dengan begitu terpancing, mereka menceritakan kembali. Iya, kami sedangkan, ini kan segala macam ini. Itu makanya saya, diantara teman-teman pada waktu itu, kalau teman-teman kan tahu acara kesenian itu, karena, berita di koran kan, seminggu lagi mau ada acara ini. Saya, 2-3 bulan sebelumnya, saya sudah tahu, 4 bulan sebelumnya, itu karena surat menyurat ini. Ini yang, menjadi ini kan. Itu makanya saya sangat terbantu, ketika, tahun 90-an saya mengenal, melalui Sintu yang mengajarkan saya, internet itu email. Begitu juga dengan luar, itu kan gara-gara krisis monitor. Saya dulu selalu, mengirim bahan-bahan kepada teman-teman, di Kanada, atau di Jepang, atau di Amerika gitu ya, setiap periodik gitu. Saya mengirimkan foto, atau apa, oh ini peneliti teater nih ya, saya pilihkan nih, ini kan, clippingnya segala macam. Sebagai persahabatan aja, teman aja untuk ini kan. Jadi satu kali saya, kaget sekali, saya sudah menghitung, kiriman saya ini, tiga, atau empat, empat kiriman ini, mungkin sekitar, nggak sampai 100 ribu. Tiba-tiba, sampai ratusan ribu, sampai dua, tiga, saya kaget. Ya tanya Pak, sekarang diukurnya oleh dolar, kan dolar naik. Wah, saya baru pikir. Ah, lalu saya kontak, Sintu itu. Ingat saya bilang, wah internet, oh iya Pak, nanti. Langsung sama dia, di scan itu apa Sintu? Wah, scan ini begini Pak, foto di scan ini kan, segala macam itu. Ini kan surat di ketik lagi sama komputer. Saya kan, baru tahun berapa ya, mengenal komputer itu. Walaupun, dari tahun 80-an itu tahu. Tapi baru tahun 90-an saya. Biasanya, saya mesintik, kecil gitu, portable gitu. Olivetti atau Remington, atau Royal gitu. Saya selalu bawa kemana-mana itu. Nah, itu bukan main. Fantasik bagi saya internet itu. Merubah seluruh intensitas hubungan itu. Nah, ini sebetulnya, harusnya, kita di dalam, di dalam, memahami, figur atau kerja mereka, semakin lebih baik. Jadi, jadi, kembali lagi, pada pertanyaan Anda itu, bagaimana dulu itu, kita memanfaatkan pertemuan itu. Pertemuan. Tahun 80-an saya bekerja pada distributor buku dan penerbitan. yang, pada satu penerbit, saya juga, banyak di situ sebagai, sebetulnya, koordinator, editor ya. Saya memilih editor, kadang-kadang saya menjadi editor juga. Tapi juga, penerbit kecil itu dulu, yang istilahnya sekarang itu, indie itu, saya menjadi juga, apa, koordinator untuk distribusi buku itu. Nah, kalau saya, misalkan, karena kami punya mobil waktu itu, kami pergi ke, misalkan, ke, mana, ke Ngawi dulu, lalu ke Madiun, ke Diri Jombang, segala macam. Saya selalu mengirim surat kepada mereka, tanggal berapa saya di sini, tanggal berapa di sini. Kalau di Malang itu, rumahnya Pak Hasim Amir, guru besar ikib gitu, yang jadi posan. Ketemu orang sastra, orang teater, orang musik, orang tari, segala macam. Saya memanfaatkan itu, pertemuan-pertemuan semacam gitu. Dan ada juga banyak. Jadi, waktu itu saya, tinggal di Jalan Bumu, teman-teman berdatangan, dari Jakarta, dari mana, kalau misalkan itu, mampir mereka untuk ini. Jadi sebenarnya, kita bisa, bayangkan itu, dulu, satu keinginan untuk pergi itu, betul-betul membutuhkan imajinasi. Kalau sekarang kan serba real ya, serba planning itu, sudah harus, sudah kuat, karena memang data kita ada. Kalau dulu, antara imajinasi dan nekat itu. Anda bayangkan ke Makassar gitu, ini kan, ah, ok, berangkat. Berangkat. Kita pasti ketemu teman di sana. Kita pergi ke Palu, segala macam. Pergi ke Matarang, segala macam. Itu, harap-harap cemas semua gitu. Itu membutuhkan kenekatan dan ini. kalau sekarang kan, kita bisa yakin kan dengan, dengan ini. Kita menghitung kan, kita di mana, naik apa, segala macam. Dengan cepat dalam, sekian per detik itu, sampai informasi. Coba Anda dulu, misalkan, mau, mau ke Makassar, Anda kirim surat dulu, katakan naikilat khusus, 4-5 hari, sampai di sana, belum menjawabnya, segala macam, apa yang ini. Coba bayangkan itu, waktu itu dipadatkan. Iya. Dan dalam bentuk planning. Saya dulu, saya pikir, saya kalau ditanya itu, kamu bisa, ya saya bilang, kalau nggak nekat, sulit saya. Iya. Saya kalau dengan teman-teman, udah langsung aja, datang teman-teman, oke, saya waktu kosong, berangkat kita. Begitu juga, di dalam perencanaan itu. Hampir dulu, misalkan kegiatan-kegiatan saya, hampir semuanya, antara, perencanaan yang, kita bikin dengan kemungkinan-kemungkinan itu, tapi sekaligus juga dengan kenekatan, dan, pasti bersifat spekulatif. Jadi tidak semuanya, bisa ter, kalau ditanya, siapakah yang datang, ya kita kasih gambaran ini. Pasti, kita ini. Tapi ini, hubungan-hubungan ini. Jadi saya, pikir, betapa penting, dan sampai sekarang, saya kira, bukan cuma dulu, relasi personal itu, menjadi pertaruhan penting. Relasi personal ini kan, juga untuk, menguji kita pada rekomendasi, apakah acara kita ini, akan didatangi, orang atau tidak kan, kita mempunyai hubungan ini. Ada satu cerita begini kan, dulu kita berpikir, saya ingat, diminta membantu Taman Budaya, ya. Halim, Taman Budaya, mau bikin pameran, ini agak besar. Waktu itu kan Taman Budaya, belum punya tempat, tahun 80-an, masih pinjem pendopo, sasonomul, kantornya Taman Budaya itu aja, cuma separuh ruangan ini. Dengan, enam meja, berdesakan itu kan, separuh ruangan ini, di depannya itu, WC kamar mandi, sudah. Saya bilang, oke. Akhirnya, saya menyusun, dengan teman-teman, apa tau nggak, yang terpecek, waduh, kita akan panggil Pak John, pada waktu itu masih hidup kan beliau, Pak Sijaya, Sri Hadi Sudarsana, Sanento Yuliman, Pak Sudarso SP, lalu kita ambil dari beberapa generasi, Yaya Kencrit, Evi Karsono, Mulyono, anak-anak dari, Gerakan Seni Rupa, Baru, Pipa, segala macam. Mereka masih hangat kan, tahun 84 gitu kan, masih hangat betul gitu kan, dengan generasi yang kan kita tarik. Itu saya nggak tau, mungkin pada waktu itu, kadang-kadang saya berpikir, wah ini, sebetulnya, banyak sekali hal-hal yang, yang ajaib. Jadi, saya pergi, ke Jakarta, ketemu Pak John, saya sampaikan surat itu, sampaikan surat undangannya itu, juga cerita, dan akhirnya, Al-Manum yang cerita itu, Pak John cerita panjang lebar, dan terakhir itu sampai, saya akan datang, dan saya akan datang dengan keluarga, sambil, saya dolan ke tempat kota, yang dulu sering saya datang. Lalu, saya dikasih uang untuk, saya dikasih uang pada waktu itu, saya masih ingat waktu itu, dikasih uang 4.000 rupiah, 3.000 atau 4.000 rupiah, dan itu harga tiket, senja utama, dan pada waktu itu senja utama itu, apa, ya, ini kan, bagus, iya, saya dikasih uang, seharga tiket, dari situ saya ke Bandung, ketemu Pak Sarihadi Sudarsono, ketemu dengan, Pak Sanento Yulima, ketemu dengan teman-teman lain juga, karena pada waktu tahun 80-an itu, ada di Bandung itu, yang didirikan oleh, beberapa orang ya, apa namanya, Desenta, Desenta, ketemu, kita, dan pada waktu itu, di Naripan juga, saya di Bandung, nginep di tempat, berapa, kita cerita kan, ketemu dengan, Pak, Suyarnanirun, ah, ngobrol-ngobrol, ini kan akhirnya, oke, misalnya nanti saya kirim wartawan ke sana, ini kan, kami juga punya perwakilan di Solo, wah, akhirnya, jadi dalam, 2-3 hari, kita keliling Bandung itu, bertemu, terakhir ke Jogja itu, ini kan, jalan kita, dan berdatangan, dan, kita sendiri, kaget, sampai, wah, kok bisa terlaksana ya, dalam bayangan, enggak mungkin kita, enggak punya uang, enggak mungkin, kita menyelenggarakan mereka, dan mereka bersedia semua datang, bersedia semua datang, kita, berpikir pada waktu itu, kita enggak bicara tentang akomodasi, segala macam, Pak Sri Hadi Sudarsono, datang dengan isi, segala macam, lalu beberapa dosen ikat disini lupa, segala macam, ITB yang muda-muda, Maman Nur, masih, saya kira belum dosen waktu itu ya, masih mahasiswa juga, Tisna juga, Dianto itu masih ini kan, mereka, datang, karena, kita memberikan undangan, dan pada waktu itu juga, kita bikin undangan, stencil-an itu aja, iya sebetulnya, bukan undangan ya, semacam, flyer gitu, iya flyer, dan flyernya, bukan fotocopy, masih stencil-an gitu, nah, itu bukan, bukan main, kita, kita sendiri kaget, dan, selama, 3-4 hari, Sarah Sehan itu, sangat, sangat ini, nah, saya pikir, harus ada, figur-figur yang memang, punya imajinasi ya, kalau dia, berhitung matematis, misalkan, wah kesana, harus dengan ini, dengan ini, bubar, gak akan terlaksana, kalau, itu kan, kalau dulu kan, menurut cerita Pak Alim tadi kan, pola relasi, yang kemudian, ketemunya mobilnya, pas minum kopi, apa, itu kan, bagian dari penasian managerial, nah, sekarang kan, udah diambil alih dengan managerial yang model baru, seperti ini, sementara, relasi-relasi personalnya, kalau di Jogja, yang bisa dilihat adalah, nongkrong, atau party, sementara, relasi-relasi, yang kaitan, sama kerja, sama kesemunyaan, itu kan, lewat email, lewat surat, itu terpisah, seperti itu sekarang, apa itu, pengaruhnya, ketika orang sekarang, tidak ada unsur spekulasi, imajinasi, untuk mengunjungi seseorang, berpakasar saja, harus pasti, lewat ini, gak dibales, gak jadi, ragu, untuk ini, itu, bagi saya, makanya, saya begini, masih, percaya, bahwa, pertemuan personal, itu, berhadapan, mungkin, jadul, tapi, aneh, itu yang, tapi, juga, ada unsur-unsur lain, yang bisa ikut mendukung, melalui surat, email, sekarang WhatsApp, segala macam, Facebook, segala macam, tapi, saya pikir, betapapun, bahkan dalam, satu peristiwa, kesenian, ini, yang sebetulnya, menyedihkan dari sastra, menurut saya, saya kritik saya kepada teman-teman, sastra kan, eksperimen saya kan, saud, itu, itu, jadi, ini satu ilustrasi ya, anda bayangkan ya, orang rame di Facebook, segala macam, rame, saud, tapi, saya yakin, orang di Gersik itu, gak mengenal saud, dalam pengertian perspektif, atau, dalam pengertian, frame-nya Facebook, berapa buku yang, terjual, pembacaan puisi, di bekas stasiun itu, orang itu, tertarik, dengan saud, cara dihumor dia, cara memaki dia, orang-orang itu, anak kecil, ketawa, tawa semuanya, anda bayangkan, di kampung itu, 22 buku terjual, berapa yang terjual, di Fakultas Budaya Erlangga, dua eksempel, satu untuk perpustakaan, satu dosen yang hadir di situ, berapa yang terjual di Tegal, jadi ketika saya menjalankan itu, saya sendiri, akhirnya membuktikan, betapa pentingnya masih pertemuan sastra, ini dalam pengertian ini, orang kan merasa sekarang, jadi penyair kalau di Facebook, iya kah, dia membaktiskan diri di Facebook, segala macam di ini kan, saya bilang tetap, beberapa kali saya pertemuan, diundang di Mojokerto, di Jombang, di Surabaya, di Malang, atau di, di mana Kediri, lalu di Tegal, saya bilang, bikinlah forum-forum yang langsung, bahwa sastra itu membutuhkan pertemuan manusia, bukan pertemuan yang virtual dalam pengertian Facebook itu, wajah kita ini masih memiliki makna, dalam pertemuan yang sekarang itu justru makin dibutuhkan, kita cerpen, ada yang muat gitu, saya bilang, aku enggak tertarik cerpenmu di Facebook, tapi kenapa, kamu bacakan kok menarik, iya, itu pernah saya coba begitu, cerpennya sebetulnya bagi saya tidak terlalu, tapi ketika dia membacakan, saya undang di sini, kamu baca cerpenmu dua cerpen, menarik, lebih menarik daripada membaca di Facebook sih, tapi karena, mungkin bukan cuma cerpennya aja, tapi pertemuan kita ini memang lebih, lebih bermakna, daripada sekedar pertemuan di Facebook, nah ini yang saya melihat bahwa, bahwa sebetulnya kan, media sosial, sistem komunikasi yang bukan main dasyatnya ini, kita bisa jadi alat bantu, tapi kalau itu menjadi gantungan yang paling utama repot, bukan peganti, bukan, bukan, karena saya menemukan kasus-kasus dengan, yang berhubungan dengan kontrol ya, atau bahkan dengan, misalkan ketika saya membantu istri ya, dia ini kan, saya bilang, bagaimana, kok dia sudah begitu detail segala macam, sudah mengirim begini, tiba-tiba dia bisa merupakan, itu karena persoalannya memang, dengan gampang kan, orang lupa dengan gampang, orang merubah dengan, dalam bentuk real misalkan begini, ketika taman budaya didirikan, saya selalu mengusulkan harus ada warung, kita panggil, warung gendongan itu, akhirnya dia, setelah satu tahun lebih, dia membuat tempat disitu disediakan, lalu Pak Di juga membuat warung itu, seperti juga di bisnesan, kita melihat, ada di satu, bukan cuma di Indonesia, dimanapun, ada, ada ruang-ruang, jadi coffee shop, warung kopi, warung segala macam, menjadi wilayah, wilayah informal, justru kadang-kadang disitu, intensitas pertemuan, jadi lebih ini, lebih, lebih menarik, daripada misalkan di acara saat, katakanlah ditemu, penyair gitu ya, kalau dulu tahun 70-80, setelahnya itu udah, kita malah sering katakan, oke lah ketemu di luar yuk, kita ngobrol 45 orang di warung, ya lebih, lebih ini ya, ya lebih menarik, bahkan disitu akhirnya melahirkan, seperti, rangkaian acara lain, yang kecil-kecil lebih menarik, di luar acara resminya itu sendiri, mereka berkunjung kesini, oke nanti aku, ini kapan ya kita usahakan rombongan ini kan, nah disitu kan, coba anda bayangkan itu, sekarang orang punya jam semua kan, karena punya HP kan, kenapa nggak bisa ontai, coba bayangkan itu kadang-kadang dulu, kita datang ke Jogja, kita di Jogja, atau kita datang ke Jogja, kita ke Malioboro, itu makanya seringnya saya selalu, Malioboro itu menjadi satu universitas terbuka, oh disana, orang-orang sasra, oh disana ini, kalau mau ketemu Pak Afandi, Sakto Hudo ya, pasti di depan pasar gede, gudeg pasar gede, atau Pak Kayam disitu, atau Amriah ya disitu, dan kita biasanya tahu, jadol itu, kita nimbrum dengan mereka, kita ditraktir, makan gudeg yang lebih enak, daripada biasa, oh kita akan ketemu dengan orang musik, orang Ami, misalkan angkatannya Tanto, angkatannya siapa, Jabo, segala macam, dimana mereka nongkrong, itu, Malioboro, itu karena, kita pada waktu itu, nggak punya media sosial, nggak punya telepon, nggak telepon-teleponan, pokoknya seperti feeling aja sih, kita memasuki ruangan itu, dan, tata ruang kotanya juga belum seperti sekarang, yang memungkinkan orang hadir, untuk berbincang secara personal, dan sosial itu, sekarang kan, bagaimana Anda mau berbincang di, itu kan, sulit sekali bising segala macam, kan, itu, jadi kadang-kadang, saya pikir, kenapa, media sosial, atau perangkat-perangkat ini, justru tidak membuat kita, ini kan, saya pernah ditanya oleh teman-teman wartawan itu, kan begini, jadi teman-teman jurnalisti, kalau ngobrol sama saya itu, dia, Mas Alim, apa bedanya, teman-teman di Makassar, Anda kan, sering ke Makassar, ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, di dalam, ini, sebetulnya saya bilang, saya lebih, menilainya personal, walaupun gejala umum begini, jadi kalau kita, janjian dengan, nggak mungkin, rapat jam 9 di Makassar, sore, itu yang lebih pasti, lalu, ada teman yang menarik, punya ide begini, itu, itu, itu mana, seperti Sukma, paling rapatnya di lapangan saja, saya bilang benar kamu, oke, kita kelapa, jadi itu, jadi bukan rapat, jadi dia bilang, pokoknya rapat, jadi kalau misalkan kita ketemu di sana, orang-orang di sana, oke ketemu ke, sebentar, masing-masing bawa catatan, jadi sekretariat itu, malah lebih banyak kosong, karena kalau, waktu, itu, kita ketemu dah, sore bahaya enak sih, iya, dapat buka, iya, itu juga yang, saya ingat ceritanya, Firman Jamil, waktu, wawancara dia, dia cerita, setelah, Makassarat Forum itu kan, dia ke Bali, karena, ketemu dengan, seseorang, selupa siapa namanya, terus dia diajak ke Bali, yang dibawa Pak Halim, entah dari, Jawa, atau dari Bali, terus, kalau lihat karanya Firman, Firman dibawa ke Bali, di Bali, Firman ketemu dengan orang Jepang, dari Jepang itu, dia diajak ke sana, dari sana ke mana, ketemu dengan beberapa orang, dan 2009, Bunda ini lihat katalognya, baru dia ingin ke Jakarta, tapi, jadi, kadang melingkar, proses, itu, bukan begini, MAE, saya dikontak, suruh datang ke Bali, yuk, itu programnya, sebetulnya, Pak Prapto, join dengan, waktu itu hadir juga, Dadang Kristanto, saya bilang, saya nggak bisa, saya sedang membereskan, apa, post produksinya, MAF ini, karena sesudah MAF, saya jadi, sebelum satu bulan, laporan ini sudah selesai semuanya, kita, kita tim, kita sudah bikin tim itu, yang administrasi keuangan, sekolah dokumentasi harus ini, nah, Firman berangkat, saya bilang, berangkat saja, nggak punya uang mas, yang berangkat itu, tiga orang, Firman, siapa ya, Ansul, kalau nggak salah, itu siapa, pokoknya tiga orang yang berangkat, nggak punya uang, saya bilang, lho, kamu kan bisa, bikin sketch, drawing, kita bikin acara saja, pokoknya, ini teman-teman lagi rame ini, karena, habis MAF itu kan, wah, jadi, semangatnya masih, iya, kohesi sosial di, Rotterdam, atau di mana itu orang, ah, dia bikin, bikin lalu, oke, kita lelani berapa, 50 ribu, 25 ribu, akhirnya uang itu, pokoknya terkumpul, terus, Firman bikin lukisan, oke, aku, beli yang, lukisan yang itu, berapa ratus ribu, terkumpul, nah, berangkat lagi, dia bilang, cukup itu untuk berangkat itu, berangkat, waktu itu memang ada beberapa, akhirnya, mereka bertemu, ya, seperti itulah yang terjadi, kalau misalkan kita dulu mikir, wah, begini-begini, kalau dia nggak nekat juga, mungkin, nggak terjadi, ketemu dengan temen, dari Jepang itu, lalu, ini kan akhirnya mereka, sampai sekarang berlanjut kan, terus menerus, jaringannya tambah, luas kemana-mana. Oh, dari MAF itu saya, setelah MAF saya, berhenti ke Solo, langsung ke, Padang, terus ke beberapa, dan itu, ketemu lagi temen-temen, yang ikut di sana, beberapa orang, jadi hampir, pada peristiwa-peristiwa, semacam gitu, itu, ada guliran lain, yang, misalkan, Palu Indonesia, dan Forum, itu, juga, itu, kadang-kadang, bayangkan, Anda, tidak mengenal seseorang, ada seseorang, yang cuma menulis, di satu amplop, di pojokannya, gitu, Mas Halim, saya dengar nama Anda, dari ini, kepingin kenalan, ini nomor saya, ya, saya telepon aja, dia, dia telepon, oke Mas, nanti saya yang balik telepon, saya bilang, eh, nggak telepon ngobrol, lalu, Mas Halim kan pernah ke Palu kan, oh iya, bawa datang ke Palu lagi, dia bilang, ya kapan lah, ya terserah Anda, dia bilang, nanti ini, atau begini, saya minggu depan, ke Makassar, tapi cuma mampir satu malam, kita ketemu ya, saya nggak tahu orang yang mana, nggak bayangkan, nggak tahu orang itu siapa, ini, jadi, akhirnya saya menunggu dia, namanya Irwan Mumu, anak muda dari, dinas pendidikan itu, dia punya sanggah, ketemu, kita ketemu di depan Rotterdam, lalu, ketemu, ayo Mas Halim, kita sambil ngobrol, dia bilang, ngajak saya makan, ngobrol, dia bilang, Mas Halim, bisa nggak Mas Halim bikin, ikut bantu, bikin acara, kok bisa, iya, saya bilang, ya, saya kenal Anda dari Udin, kenalkan, oh iya, saya kenal Udin Endeng, segala, semuanya banyak ini, udah, besok saya ke Jakarta, nanti, mampir ke Jakarta, dari Jakarta, mampir ini, Mas Halim siap ya, saya ajak kita ketemu di sana ya, akhirnya kita, tiba-tiba, teman-teman bergulir, 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 itu dalam tempo, saya tadinya rencananya 2-3 hari, akhirnya saya, 2 minggu, dan 2 minggu itu, berapa orang bertemu? 168 orang, itu menurut Uun, yang mencatat, itu ada 168 orang, bayangan coba Anda, jadi, kita kalau, kalau misalkan hitung ini, wah, jaringan berbeda-beda, iya, jaringan berbeda-beda, orang seni rupa, orang teater, orang macam, aktivis LSM, orang musik, segala macam, sebagiannya, sudah saya kenal lama, ada yang artitif LSM, segala macam, ya, orang teater, orang musik, orang seni rupa, karena pernah ketemu, pernah saya undang juga, segala macam itu, tapi, saya enggak, enggak membayangkan bahwa, itu saya akan bertemu, wah, diundang, jadi, sanggar itu, namanya, sanggar tari bantala itu, dia punya, ruang studio, kira-kira juga, sebesar ini, setiap pertemunya, full semua, orang berdatangan sampai di luar, pasang kursi, kita, akhirnya saya bilang enggak, jadi, saya bilang ini, begini aja, coba, kita akhirnya, bersepakat untuk, masing-masing, pada bidangnya, merumuskan, mereka kan, minta saya, untuk bikin proposal, untuk bikin tema, enggak, saya bilang, Anda harus, yang berangkat dari Anda, nanti, saya cuma membantuin aja, jadi, akhirnya kumpul, orang-orang tari, orang teater, orang seni rupa, orang LSM, mereka, ya Anda masuk aja, Anda kan, biasanya orang-orang LSM kan, well organized, saya bilang, ayo masuk, Anda kemana, akhirnya mereka, akhirnya dalam, belum ada dua minggu itu, mereka sudah, sudah, bisa merumuskan ini, merumuskan ini, akhirnya, temu jadi, ini kan, dan begitu juga dengan ini kan, coba bayangkan, dana pemerintah itu, waktu MAF itu, secara resmi, mungkin, enggak ada, 15%, mungkin enggak ada, itu yang fantastiknya, itu ada orang-orang yang, itu makanya sebagian, saya, penting itu, betapa penting ada figur, figur itu, yang menjadi simpul ya, dari tiap simpul itu, yang akhirnya, gejarung, simpul-simbul banyak, ya, coba bayangkan, begini satu kali kan, Mas Salim, yuk, ikut, bayangkan, saya diajak, ke rumah dinasnya gubernur, saya bilang, Anda ini, bagaimana ngajak, wah, enggak kasih tahu, udah enggak apa-apa, tenang aja Mas Salim, selalu di nalang, aktivis itu yang ngajak saya, ini bupati, bupati lagi santai, dengarkan, saya cuma pakai tiset, tiset begitu aja, sandal apa, sepatu sandal itu, wah, oke, itu bayangkan itu, malam itu kita dapat, kalau dihitung berapa puluh juta, kita enggak tahu, itu lucu sekali, saya nyumbang beras, daerah saya lagi panen, saya nyumbang beras 2 ton, saya nyumbang ini, saya nyumbang ini, sampai di situ, dia tinggal satu, Mas Salim, dapat berasnya scan puluh ton, ini bagaimana, ya, Anda akan, tahu, mana cari, ah, figurnya, saya enggak yakin, bukan karena saya hadir di sana, karena Salahuddin punya jaringan yang ini, lalu, dua hari kemudian itu, eh, Mas Salim, Pak Andi, telepon, ini, bos-bos GMTJJ lagi, makan-makan nih, yuk kita hibur, kita kontak, Bahar Merdu, Abdur Rojak, Petapuang pokoknya nih, pasangan dong, dengan ini kan, main, dengan ini, kita dapat 20 juta lebih, menyetroni acara makannya, acara makannya, tapi kan, kita enggak mungkin masuk kan, kalau enggak, Pak Andi Ilham Syah kan, ah, Pak Andi Ilham Syah, di sana mengenalkan, ini teman-teman, ini kan, begini kan, lalu Salahuddin yang ngomong, mudah-mudahan Bapak-Bapak bersedia mendukung, ah, mereka lah, apa itu, nampan, kita pinjem nampan, dari restoran itu, ah, itu kan, kelihatan kan, enggak mungkin, ah, lebih kecil malu deh, ah, iya, dua kali pertemuan, kita dapat empat puluhan juta, wow, iya, empat puluhan juta, tahun berapa itu, tahun, empat puluhan juta, memang kegiatan besar banget, nah, dari total-total gitu, jadi banyak hal yang, yang, di luar, di luar ini, karena adanya, figur ini, yang menjadi simpul, saya goyan, Pak Andi, ini, setelah teginasi bungkus, gimana, Anda kan, ketua, perhotelan Sulawesi Selatan, toh, dan, biasanya kan, perhotelan dan restoran kan, ah, ketuanya, lu maksudnya, ya, bagaimana, kepada mereka, jadi, saya cuma berpikir begini, seseorang bisa menyumbangkan apapun, bukan cuma uang, ah, saya ngobrol sama Jul Fikar, Jul Fikar, yang ini kan, oke, Jul, bikin, total, kita dapat, berapa, belas ribu, nasi bungkus, dalam pengertian, kalau, seandainya, lima ribu, itu, lima puluh, enam puluh juta, jadi, ada orang yang, oke, saya mau menyumbang lima bungkus, selama sepuluh hari, saya mau menyumbang lima puluh bungkus, selama dua hari, saya mau menyumbang dua belas bungkus, sama ini kan, oke, saya nggak ngerti, bagaimana, saya mau kasih uangnya aja, ya ini, dia itu, dia bilang, kalau disitu, bungkus berapa, mungkin enam ribu, oke, saya kasih begini aja, enam ratus ribu, seratus bungkus, di total kita ini, kita catat semua, disini, 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 seluruh peserta, seribu tiga ratus orang, sembilan hari itu terpenuhi, makannya, itu gagasannya itu, ngobrol-ngobrol, sama Zul, sama Zulfika, ya kan, oke Zul, bikin redaksinya itu, satu halaman yang mudah dibaca, enak, cepat, sodorin sama Pak Andir, ngomongin, oke, Mas Alin dong ngomong, koknya tanda tangan, Pak Andir, stempelnya, kita, print out, gitu kan, pada waktu itu, kita juga dapat pinjaman, apa, eh, komputer dua, printer dua, segala macam, dari LSM, wah jalan, jalan, bayangkan, apa namanya itu, asosiasi, travel agency ya, ada yang meminjamkan satu mobil, untuk empat hari, ada yang meminjamkan dua mobil, untuk empat hari, ada yang meminjamkan satu mobil, selama tujuh hari, segala macam, akhirnya terkumpul, kita bagi jadwal, untuk penjemputan tamu, untuk grup tampil, itu fantastik sekali loh, itu, karena, saya kadang-kadang mikir, Zul, kamu merayu orang itu, gimana Zul? ah gak tau masalahnya, pokoknya kita datangin aja yuk, iya, kantor pos bikin, bikin amplop khusus loh, untuk MA, kamu bayangkan, ini si Zul ini, gimana kamu, kamu meyakinkannya, saya datangnya, Telkom, bikin kan, dulu kan kartu, kartu telepon itu ya, yang kayak ATM ini dulu, tipis itu, oh iya, ya bikin, bikin kan gitu, gambarnya Mak Copong menari, itu fantastik sekali, orang-orang, itu, ada figur-figur yang, dia memasuki ke ruang-ruang yang bisa tepat, oh kalau aqua, kita, banjir, aqua itu, ya, setiap hari kami di drop, itu puluhan botol, untuk dimana aja tempat teman-teman, lalu, sampai, apa itu, milo, kayak suksi coklat itu, wah, sampai kita, kita di, di depan kota Rotterdam, tuh, tuh, pengbecah itu, kita ingin warung anak-anak itu, kita sediakan, mereka, itu Zul, saya nggak, nggak ngerti, bagaimana Zul melakukannya itu, meyakinkan, mereka mensponsor, cuma, dia bilang, pasalim, kita dapat dari ini, sekian ratus galon, wah, pantas, kita, bayangkan kosnya, kan, iya, dijadiin duit itu, iya, kayak beras, segala macam itu, nah, itu semua, ada orang-orang yang, ada orang-orang yang, dia, menjadi simpul, penting untuk, menggetarkan simpul lainnya itu, kalau di, prode sebelumnya, misalnya di era-era yang, lebih lama, polanya kira-kira seperti itu juga, ada, ada yang pola seperti itu, tapi, Makassar, Forum itu, sama, Palu Indonesia dan Forum itu, yang paling fantastik, menurut saya, saya merasa itu, pelajaran penting, sekali bagi saya, dan, pada waktu itu, gagasan-gagasan saya kecil ya, yang saya simpan itu, saya cuma ngobrolin, dengan teman-teman, teman-teman yang melakukan, teman-teman, kalau saya yang melakukan, nggak mungkin bisa, saya cuma diajak, untuk coba itu, pada waktu di Palu, jaringan kekerabatan kan, kekerabatan Sulawesi Barat, kekerabatan Sulawesi Selatan, kekerabatan Sulawesi Tenggara, kekerabatan Banjar, mana-mana, teman-teman itu yang datang, kita hubungi kekerabatannya, ada tamu begini, mereka nggak mungkin, kalau bicara soal makan, kita sentuh yang paling, penting, mereka kedatangan tamu, dan, saya bilang sama teman-teman, ini acara mereka, gitu juga, jangan acara kita, jadi mereka, wah itu, oke, nanti, untuk, ini kan saya, yang akan tanggung ini, nanti di sana, tidurnya di mana, ini kan, jadi, sebetulnya, kita secara sederhana kan, saya berpikir, ya itu, ngobrol dengan teman-teman itu, dulu, dulu kan di desa itu, ruwatan segala macam, kan pesta-pesta kan, ada yang bawa pisang, bawa apa, bawa beras, bawa padi, bawa kelapa, nah kita, coba, tapi saya kira, itu, sebetulnya juga, bagian dari, katakanlah, impian-impian saya, di dalam, konsep organik, ya, bahwa seseorang, kontribusinya, tidak harus uang, dia bisa, coba anda bayangkan, ada satu keluar, satu, keluarga, di, Sulawesi, apa, Sulawesi Tengah itu, kalau anda, misalkan bersedia, wah saya bilang, bersedia, ibu rumah ini, bagus sekali, bayangkan, orang, mau kerepotan, dengan belasan orang, di rumahnya, di ruang tamunya, ada kamar yang, untuk ini, kalian untuk, ini ada ini, bisa untuk, dengan ruang tamu, coba, mau nggak mau kan, nggak mungkin, kalau nggak ngasih kopi, teh, sarapan kan, ada dua belas orang, di rumahnya, bisa nggak ruang tamu, saya dipakai, wah, seminggu gitu, coba nggak mumet, kalau nggak, yang ini kan, wah ini, ada ini, ada rumah yang lain lagi, ada yang rumah lain, jadi tinggalnya di rumah-rumah, iya, sebagian itu, ada yang di asrama guru, asrama pgri, ada yang di rumah ini, itu, itu menarik sekali, kita, apa, ketika teman-teman menyentuh gitu ya, tawaran-tawaran, mereka, mereka, ada, satu warung, dia, itu orang dari Jawa, lama, sudah lama sekali, periode tujuh, saya kira periode tujuh puluhan, dia ke Sulawesi Tengah ya, karena anaknya, kuliah sudah, SMA di sana, datang, ke sekretariat, saya risau, ke sekretariat, asalnya, pada kamu itu, terima aja, jangan sama saya, nggak, aku pengen ngobrol, kan, dia bilang begini, saya jualan bakso, saya jualan sate, saya jualan ini, boleh nggak jualan di situ, saya bilang, boleh aja Pak, nggak jadi masalah, silahkan aja, cuma, kalau bisa, jaga kebersihan itu, saya cuma bilang gitu, buangan air, jangan sembarangan, kan, kita bikin kan, di ruang publik semua itu, ruang-ruang terbuka kan, yang jualan apa, yang jual perajinan, saya minta sama teman-teman kan, kesepakatan, jangan dipungut, seperti pajak gitu, itu, Anda tahu, sekretariat, setiap hari makanan, dari penjual-penjual, penjual-penjual, yang ngirim sate, yang ngirim ini, ngirim ini, ngirim ini, mereka ngirim, itu bayangan, mereka fantastis sekali itu, itu, ada yang jual kaos, dong, sampai, saya nerima kaos, apa, kaos, acara itu, berapa belas nggak tahu, mereka kan tanya, boleh nggak kami bikin, apa, kaos, lo boleh, saya bilang, logonya seperti ini, ini aja, terserah gambarnya, ayo, kamu bikin, bikin, wah, banyak kan yang bikin, wah, itu nggak sih, jadi panitia itu, banyak yang, dari mereka, kita nggak luarkan, nggak luarkan luar, kita biarkan, tentu, sampai kita libatkan, kalau di sana itu, anak deker, anak deker itu, deker itu, kelihatannya, dari bahasa Belanda, itu tempat, nongkrong, deker, kan identiknya, biasanya, agak preman ya, anak-anak nongkrong, kita libatkan, mereka untuk parkiran, itu, endeng, perupaya, Mas Alim, ada upet pil, nggak taunya, bir hitam, satu lusin, dari, enam botol, enam botol, tiga botol, fantastik, betul, saya itu, mengalami, pengalaman di sana, saya bilang, wah, saya bilang sama teman-teman, keberhasilan kita ini, sebetulnya, bukan, dalam pengertian, artistiknya, kalau artistik, itu, kita bisa pendapatkan, tapi, yang menarik, saya bilang, ah, itu seperti ini, wah, itu, saya, saya kan, kadang-kadang, alergi, dengan birokrasi, bayangan, kita berhubungan, dengan DLAJR ini, karena, bagaimana, untuk, mengatur, lalu lintas, karena, itu, di daerah, padat, sekali, itu, di LAJR itu, antusias, ngajak rapat terus, sialan, saya bilang, sama ijal, ijal anda aja, yang ini kan, yang tahu kota, ini, petanya kota, karena, karena kita hubungkan, saya bilang, coba, bagaimana dengan, teman-teman, mendiskusikan, antara, bagaimana, tempat parkir, tempat pertunjukan, lalu lintasnya, lalu, kenapa pertunjukannya terbuka kan, bagaimana, supaya, kepadatan itu, klakson itu, juga tidak terlalu mengganggu, DLADR nya itu, kok bisa, bisa sigak, begitu, Pak Pratih, Pak Pratih, Pak Pratih sekali, dan dia siap terus, polisinya, orang kaca, itu fantastik sekali, kita biasanya kan, wah, ngadepi, birokrasi mereka, ngadepi, ini kan, tapi itu awalnya, gimana kok, sampai, kayaknya, semua orang merasa, ini juga acara mereka, itu awalnya gimana, kok akhirnya, pihak-pihak lain, bahkan DLJR, merasa ini acara ini, percaya diri, sama acara itu juga, sebenarnya kan, waktu itu kan, begini ya, kalau saya mau ceritakan, awalnya gagasannya itu, mau bikin festival Tari, Pak Irwan ngomong ini, punya sanggar diri, dia, anak muda, yang kebetulan dari kelas menengah ke atas, yang punya ini kan, dia membiayai satu sanggar, lalu, segala macam, saya bilang, pada waktu diskusi, dan, pada waktu itu, dia ingin, yang menyelenggarakan itu, adalah sanggar, bantala itu namun, saya sampaikan sama apa ya, boleh saya tanggapi ya, setelah kita ngobrol, di Makassar, lalu dalam perjalanan itu, di hari, sampai di Makassar, diajak sama, waktu itu, masih ada pesawat burak ya, pulang airline, iya, jadi, saya sama beliau itu, ngobrol sama ini, mungkin segala macam, tidak, tidak, saya bilang, kalau sanggar Anda, yang menyelenggarakan, apa kira-kira, mampu, berapa orang Anda, berapa orang yang direkrupan, lalu, kalau Anda, dalam skalanya yang lebih, kenapa Anda, nggak buka, kemungkinan-kemungkinan, terlibat, komunitas lain, grup lain, ah, terus teman-teman, loh, kenapa cuma tari, kan ada musim, kenapa ini, jadi, pembicaraan, seminggu itu, perdebatannya itu, apakah, akhirnya, ya, ini yang menarik, dikumpul-kumpulin semua, iya, jadi, lah, kita kan ngobrol, kan, ngobrol ada orang musik, loh, kok cuma tari, kok musik nggak ada, kok seni rupa, endeng, masa seni rupa nggak ada, segala macam, masa seni rupa cuma jadi tukang set, segala macam, mereka, loh, Udin ini juga orang seni rupa, meskipun ditari, dia lebih banyak iatnya, tapi orang seni rupa, nah, bersanjutan, iya, akhirnya, yang menarik, oke lah, saya terima, lebih baik mungkin, kita bikin pasti, tapi namanya kan, udah tetap, Palu Indonesia, dance for rumit, tahun berapa itu? tahun, 2000, satu tahun, sesudah, itu akhirnya diterima, nah, diterima, banyak sanggara, yang kepingin terlibat, mengirimkan orang, komunitas sastra, musik, tari, segala macam, mereka dengar, nah, kita, pada waktu itu, saya selalu, kan, bicarakan, saya bilang, kita bentuk tim inti, yang seperti saya ceritakan, 168 orang bersedia menjadi panitia, dengan antusiasnya, mereka memberikan, nama, alamat, nomor hak, waktu itu, walaupun, belum ini, sudah ada 1-2 orang, nomor HP, nomor telepon kantor, nomor telepon rumah, segala macam, saya bilang, U'un bilang, Mas Halim, bentuk tim inti ya, ya U'un, bagus, oke, silahkan aja bentuk, ini kan lalu, U'un, sama Ijal, sama Endeng, sama Udin, membentuk tim inti, 8 orang yang, mereka harus siap, selalu ini, dan ini unik-unik orangnya, Udin itu, saya paling senang, kalau ada Udin di sekretariat, pasti bersih, kamar mandi, sekretariatnya kan, kita kan pinjam sekretariat studio, tari itu, ada dapur, kamar mandi, ada ruang tidur, ada ruang kerja, segala macam, kalau ada Udin itu, bersih sekali sebenarnya, dan Udin itu, kalau misalkan ada surat dadakan yang kemana, kemana pun pasti sampai, ya, Enteng-enteng, wah kerjaannya, itu menarik-menarik itu, teman-teman membentuk, membentuk kerjaan, nah itu, akhirnya, gagasan teman-teman juga, bilang, saya setuju waktu itu, setelah terbentuk, itu kan, ya, lalu, sambil, bahkan, soal tema itu, makin, saya bilang, jangan terlalu ini lah, jangan terlalu, apa, rigid gitu ya, soal tema itu, yang paling penting, sebetulnya, jaringannya, jadi dulu digarap, itu yang tadinya, cuma, kita berharap cuma, ya, satu dua orang mungkin dari Jakarta, mungkin ya, Surabaya, segala macam, tapi lebih kita tekankan, pada waktu itu, sebetulnya, Sulawesi Barat, Selatan, Sulawesi Selatan, karena, pada waktu itu, transportasi, sudah, lebih, bagus, apa, bis, segala macam, itu kan, pelayaran, segala macam, tapi akhirnya, isi itu berkembang, teman-teman, akhirnya teman-teman, bahkan ada yang dari, Medan, dari Bandung, dari mana, Pandang, teman-teman, kepingin ikut, dari Sulawesi Tentara, semua, dari Bali, dari, satu grup, dari, MTB Mataram, misalnya, gak bisa bayangkan, kita jelaskan aja, kita, mereka bilang, yang penting Mas Alim, ada akomodasi, yaudah, kita terima, dan semua, ada yang dari Papua, segala macam, nah, itu, karena, teman-teman, mereka kan, masing-masing, mengirim, dan pada waktu itu, sekali lagi, intensitas itu, cepat, sekali lagi, karena, sudah ada internet, kan, sudah ada apa itu, waktu dulu, milis, milis ya, mailing list, mailing list itu ya, oh, bareng gitu, kultur, hasil kultur apa juga ada, ya, ya, terus, kalau, itu, model seperti itu kan, ideal sebenarnya, untuk, agar-agar besar publik gitu ya, mungkin saya, mungkin bisa seperti itu ya, kalau dilihat, ini apa, konteksnya, sekarang ini, misalnya, bagaimana, kelompok-kelompok, kesenian, misalnya, yang saya tahu, Jogja gitu, mereka, bergerak sendiri-sendiri, meskipun, itu kan, mereka itu sebenarnya, simpul-simpul kan, nah, itu, kalau, Pak Halim sendiri melihat, sekarang itu, bagaimana, Pak Halim melihatnya, cara, seniman, cara, komunitas-komunitas kesenian, di, di Indonesia itu, berinteraksi, dengan, bangun jaringan itu, apa yang, Pak Halim bisa, kita kata? Kalau saya, sekali lagi itu, kesadaran kita kepada, perangkat yang sekarang, tapi, perangkat ini harus di uji pada, secara real, loh, sekarang bayangan, kemampuan desain, kemampuan merumuskan bahasa, dengan cepat segala macam kan, kita, tapi, kalau nggak di, barengi dengan, misalkan, satu-satu pertemuan, yang real itu, saya kembali kepada, ini, saya banyak ngomong, dengan teman-teman, gitu, begini, loh, kalau gagasan, kita, disebarkan, kepada ini, dan kita, secara personal, nggak bertemu, atau, melakukan kontak, dengan ini, dengan Jepang, karena, ada kecenderungan, yang cukup kuat, saya kira, begitu banyak orang, hanya membikin, terlalu banyak, membikin berita, menyebarkan informasi, tanpa, apa, sebetulnya, wujudnya, mengkiralkan dulu, iya, loh, kalau kita, misalkan lihat, begini ya, Anda, di, Solo ini, misalkan, ada, bukan musik biasa, sekarang, sekarang mungkin, udah tahun ke-10, setiap tahun, 6 kali, per 2 bulan, sedangkan, TST, yang tadi, BNB, bukan musik biasa, TST tidak sekedar tari, itu, sudah tahun, ke-9, per 2 bulan, Wah, itu jaringannya fantastik, dan hampir, begitu banyak, mereka yang kepengen, hadir, dan dari mana-mana, dari Inggris, dari Malaysia, dari Singapur, dari, dari mana-mana, itu karena sebetulnya, jaringan, personal itu, yang satu, cerita tentang yang ini, satu, terus menyebar, di samping, belakangan, memang dibantu oleh Facebook, segala macam, tapi, yang paling penting itu, mereka tahu, tahu dari si Anu, si Anu, pernah cerita, ternyata, rekomendasi, atau cerita, dengan cara, kuno itu, jadul itu, seperti, misalkan, Anda bercerita, kepada saya, pengalaman itu, itu lebih mengisalkan, daripada, yang penting, masih tetap, hal yang penting, untuk ini, jadi, kadang-kadang melihat, fantastik, ini ya, dulu digagas, oleh Sadre, gitu ya, lalu, oleh murid-muridnya Sadre, sekarang, makin, mereka makin solid, makin canggih, dalam cara, mengelola ini, dalam, berhubungan, dan, kalau tanya, tidak ada uang, yang ini, enggak, sulit lah, diukur dengan itu, karena Taman Budaya, yang memberikan fasilitas, dalam pengertian, meminjami pendokro, dengan sound system, ala kadarnya, ya, kalau satu peristiwa, pertemuan, semacam gitu, lalu, Taman Budaya, memberikan uang, untuk, misalkan, katakanlah, makan malam, ala kadarnya, tiga, empat, lima ratus ribu, gitu, nah, mereka, membuat, jaringan-jaringan itu, dan, itu, antusiasme mereka, dan, yang menariknya, selalu, kalau saya tanya itu, pada mereka, ya, mereka kontak personal itu, nah, mereka yang tahu juga, dari temannya itu, dia bilang, saya tahu dari ini, ini kan, coba kontak kesini, kontak mereka, lalu, sambil, kadang-kadang, mengirim, rekaman karyanya itu, kalau, karena, kalau saya pikir, sekarang, alat bantu, sistem, komunikasi, teknologi, informasi ini, kalau enggak dibarengi, juga dengan, ini kan sulit, bisa terjadi, kesalahpahaman yang, karena intensitasnya, kadang-kadang, terlalu, eh, terlalu, tinggi ya, bayangkan, Anda coba, begini ya, tahun 80-an, tahun 90-an, saya, eh, bikin jaringan kuratorial, sebetulnya itu, agak ngawur, kita, bikin ngawur-ngawuran gitu, jadi begini, ada ide utama di, Padang, ada Nasrul, ada senior-seniornya, saya kenal semua, untuk teater, untuk tari, di Medan, Thompson, di Surabaya siapa, kita seber informasi, nah, orang-orang ini yang, kita kontak terus-menerus, untuk, untuk teater siapa, untuk tari siapa, untuk isu musik siapa, kadang-kadang, bukan orang musik, kita, kita minta jurnalis, atau teman lain gitu, yang untuk, siapa orang musik yang menarik ini, nah, dalam hubungannya semacam gitu, itu menarik sekali, bagaimana kita, memilih mereka, di samping dari, rekomendasi teman-teman, di daerah itu, nah, jaringan kuratorial, ini dulu, menekankan sekali, kepada, kapasitas teman-teman memilih, gitu, jadi, waktu dulu, kalau misalkan, di Solo, saya mengorganisasi, di Taman Budaya, itu, dia bilang, ini ada sejumlah orang, di Padang, di Medan, di Lampung siapa, gitu, di Bandung siapa, di NTB, di Bali itu, siapa, di Makassar, mereka yang memberikan rekomendasi, dan, ya pasti agak, agak, kalau sekarang, harusnya, begituan itu harus lebih baik, karena intensitas, apa, waktunya cepat kan, dulu kan surat kita kan, baru terjawab, 3, kalau seandainya terjawab, 3-4, minggu kemudian, kalau dia langsung menjawab, tapi saya beberapa, terakhir-terakhir, saya masih, ya iseng aja, saya coba, saud termasuk itu, saya bilang sama saud, sama teman-teman sasra, yakin tuh, bahwa, bahwa sasra itu, masih membutuhkan pertemuan, tatapmu, bahwa suaramu itu, didengarkan, langsung, itu lebih, ini tradisi ini, kalau nggak dibangun, ini, kelihatannya jadul, tapi ini penting, ini, dan saya kira, bukan-bukan pada, pada sasra aja ya, pertemuan, pertemuan yang, yang terakhir, saya salah paham, oh yang terakhir, iya, yang terakhir itu, yang kasus itu, iya tuh, padahal, sebenarnya, satu kindu, teman-teman. Ada juga sih, Pak, saya lihat, ada, ini asumsi sih, semacam gejala, setelah, lembaga-lembaga kesenian, atau lembaga-lembaga, komunitas-komunitas alternatif, itu berusaha diformalkan, atau berusaha diprofisionalkan, ini justru melahirkan, satu masalah baru, jaringan yang terbatas, segmen platform, gitu-gitu. Karena itu, satu, karena, tidak ada unsur spekulatif, dan imajinatif. Iya. Katakanlah gampangannya, nekatnya. Iya. Itu saya, yang paling terasa itu, di Mas Liu. Itu sudah, kita kan udah 14 tahun nanti, baru, khawatir tentang duit itu, baru 2 tahun terakhir. Dulu-dulu itu, saya kan, punya studiografis, terus teman-teman yang punya cetak-cetakan, jadi kalau mau bikin apa-apa, nol. Itu itu, pesat ke teman-teman yang produksi apa. Baru 2 tahun ini, setelah, apa, distrukturkan, di manajemen, gitu kan, jadi khawatir gak punya duit terus. Kemarin gak pernah mikirkan, gitu. Aduh, wala ratu duit. Loh pertanyaan itu kan secara personal kepada saya. Dalam acara, maupun secara personal. Teman-teman itu kan banyak, Lim, Solo itu bisa bikin acara begitu tuh, berapa ratus juta. gila, dong. Kalian tuh sudah membayangkan, uang itu gak bermakna betul. Iya, mereka, iya kita bikin-bikin acara segala macam. Saya ditanya orang backup, oh ini anda bikin acara. Saya bilang, loh kalau anda mau kasih 75 juta, 100 juta aja, kita sudah bahagia. Saya bilang, dia gak percaya, saya panggil 8 grup itu, saya cuma ngabiskan itu, empat puluhan juta. Itu karena personal, saya bilang. Nah, lalu guyonan, percaya gak anda, kalau anda punya relasi personal, itu memotong biaya produksi banyak sekali. Memotong biaya manajemen yang banyak sekali. Dan ini, ini yang sebetulnya, kadang-kadang kita, harusnya, memaksimalkan ini. Tapi ini memang membutuhkan betul, intensitas yang ini ya. Iya saya ambil contoh misalkan, pernah kan kita kan, waktu itu, mengundang, ya istilah Pak Kayam, Arief Budiman, Potman segala macam. Mereka menolak semua honor. Karena personal ya. Personal. Padahal kita juga, ngasih honor itu kan, waduh ini kalau dibuka malu. Mereka bilang, udah untuk teman-teman aja, ngopi aja makan. Kayak Mas Kuntos, segala macam, almarhum. Akhirnya uang dikumpulkan lagi. Untuk ini, masukkan sekretariat, oke untuk makan teman-teman, yang misalkan siapa, yang pulang gak punya kereta, ya kita belikan kereta, tiket ekonomi, apa segala macam. Itu, relasi personal yang ini, ya istilahnya beginilah, kalau Mas Joko, Aswoye itu, gak menolak ya Pak Kayam. Kadang-kadang memang, akhirnya kita bisa, tapi saya kira ada hal-hal yang, mereka ketika diundang gitu ya, karena relasi personal itu. Tapi ada juga yang memang, karena tematik, tertarik. Nah, kita menggabungkan antara tematik ini, dengan personal ini. Yang artinya, pertama, temanya itu merancang, dan bahwa tema itu, bukan cuma milik dari penyelenggara aja, tapi, milik siapapun gitu. Mengajak mereka, memasuki wilayah tematik ini, untuk, untuk menjadi perbincangan. Nah ini yang, lho secara personal itu kan. Ya Gil, kamu tuh banyak duitnya ya, bisa kemana-mana. Bikin acara-acara. Iya. Kalau saya ke Sulawesi, cuma 2-3 hari, diprotes saya, harus minimal sebulan di sini. Saya bisa, dimana. Mereka nggak tahu, saya coba berpikir, berangkat-berangkat. kalau Melani dulu, bikin polanya tuh yang, apa yang lain-lain. Kalau nggak tahu, itu dari, dari, proyek bukunya dia itu. jadikan, apa, salah satu, kuratorial dari pameran ASIP ini kan, ada yang itu, yang membahas itu tadi, ginsipnya itu. Nah, menarik sekali ceritanya, kita kemarin nggak, ada pikiran bahwa, itu adalah model, apa, penyelesaian manajemen, atau keuangan, seperti itu, pembiayaan. Ini baru gini, wah. Yang kita pahami, misalnya, pola-pola itu, lebih ke, kesempatan-kesempatan ya, misalnya. Kalau misalnya, apa, gengnya ini, NIT, itu misalnya, punya, koneksi-koneksi, sama, apa, luar negeri, untuk residensi gengnya ini, lebih ke, pecahan-pecahan itu. Tapi, membayangkan, seperti cerita Pak Halim itu, wah, ternyata itu, bisa jadi. Yang lebih luas. Misalnya, ini yang, kalau misalnya Jakarta kan, kongloperasi gitu. Seperti ini, bukan cuma di Indonesia. Saya menemukan di Amerika, ya pernah terlibat di Swampas, di Park. Amerika Selatan. Bukan di, Wisconsin. Lalu di, daerah New Jersey. Wah, itu ada dua perempuan keren, itu. Sekarang sudah gak ada festivalnya. Dia dulu, pemain teater, lalu mundur lebih banyak, sebagai organizer, yang mengkakas. Rekannya, seorang perempuan, yang jagoan administrasi. Dua, sepasang perempuan itulah, yang menggagas, Howard Shakespeare Festival, akhirnya berkembang kepada. Sampai pada waktu, peringatan, DC, Jeluski, meninggal. Wah, itu fantastik sekali, itu. Wah, kelas dunia semua datang di situ. Dan, kembali lagi, saya perhatikan, kebetulan namanya Cindy, kan saya kenal anaknya, segala macam. Saya kalau waktu dulu, ke New Jersey, nginep di rumah dia. Nah, saya lihat, mereka, kayak, misalkan begini, tidak ada harga tiket. Tiket cuma ada tanda, tapi tidak ada harga. Lalu, dia bikin kotak, kayak kita bikin kaleng, lalu, orang masukkan sumbangan. Nah, dia masukkan uang, dikasih. Nanti diumumkan, ada uang, segini, di pojokan sana, ini kan, karena itu, selalu festival itu, open space ya. Satu, ada satu lapangan, lalu di tengahnya ada mountain, danau kecil gitu, ranu, lalu mereka bikin. Dan itu, yang menariknya, siapa yang terlibat, di situ. Nah, itu yang menariknya, datang, Shakespeare Black Company, Black Company. Dari mana? Itu, para pemain itu, ada rumah-rumah, ini tinggal di sini, berdua, ini sendirian, itu kota kecil itu, penduduk 5.000 itu, yang sesungguhnya, kalangan elit semua, karena itu daerah-daerah. Di sekitar rumah Cindy itu, ada, bintang film siapa itu, rumahnya, yang kayak kastil itu. Dia ini, oke, tempatku, untuk 2 orang siapa. Nah, solidaritas itu, dibangun oleh 2 perempuan ini, festivalnya. dia ketawa, saya tanya, berapa kamu, biaya itu, untuk DC Jelisby, ketawa, kamu bisa tanya, mereka, mereka datang, semua itu, aku bikin, peringatan apa, tribute, untuk DC Jelisby. dari Eropa, semua, trompetis itu, ratusan orang datang ke sana, meluangkan bahagian, dan semua, dengan biaya sendiri, dan semua dengan. Nah, di Slam Festival, saya melihat, itu organisernya itu, satu, dia, usahanya, untuk cari uang itu, adalah, buka persetakan, dan dia ada seniman juga, teater, dan dia juga grafis. Lalu, satunya, orang teater juga, lalu ada beberapa orang teater, musik, segala macam, mereka, dan semua peserta itu, disitu, hampir rata-rata, dan memang, politis ya, karena Slam Festival itu, sebetulnya, semacam, parodi untuk, mengejar festival-festival kota, yang mewah, yang ini, ke segala macam. Mereka itu, di sepanjang danau itu, mereka, siapapun, bisa bikin karya, siapapun, bisa bikin pertunjukan, disitu, siapapun, mengorganisasi sendiri. Nah, yang paling menarik juga, jadi, kalau, di satu meja gitu kan, ada yang bawa makanan, mereka kumpulkan, makan bersama, itu, macam, itu, ternyata, di negara-negara, yang ini, masih, di beberapa, di, saya pernah lihat juga, di Toyama gitu ya, Toyama kota, tapi, ke pesisirnya, yang ke sebelah, baratnya juga, mereka banyak, yang masih, ini kan, dan itu mungkin, saya nggak tahu ya, ada yang alasannya mungkin, karena ini kan, tapi juga, sadar atau tidak itu, mereka sebetulnya, karena, mungkin, mungkin menghindari, profesionalisme yang rigid gitu kan, yang rigid, dan lalu mereka lebih, ingin membuat acara, yang lebih personal, yang lebih, ini kecil, tapi, akrab, tentunya. Sebetulnya, kasus Lima Gunung menarik, saya sebetulnya udah lama ini, nggak ngobrol-ngobrol dengan mereka. Itu, Lima Gunung kan, dicoba oleh Tanto, pesan saya terakhir-terakhir itu, profesional, itu menarik, menarik, kepercayaan diri mereka, makin tumbuh, karena mereka tampil di hotel, bayangkan di aman jiwa, mereka tampil di hotel ini, di undang oleh gubernur, di undang oleh ini kan. Mereka sekarang, lebih, lebih, ini, lebih profesional, kalau dulu kan, misalkan saya undang acara kesini, mereka bisa datang, dua, tiga terakhir, nggak tahu, dari mana. Saya bilang, aku cuma ngasih nasi bungkus, lo makan. Ya, berapa orang? Wah, lihat-lihat aja, nanti. Tahu-tahu, 70 orang. Makanya saya, kalau berhubungan dengan Tanto dulu, oke, ini selalu, kita kasih, kasih, apa, kalau jarak aftan gitu ya, kita jaraknya, misalkan, teman-teman menduga, oh ya, oke, satu hari 15, nggak, nggak cukup, nanti, kita lihatnya, pokoknya, satu hari sebelum ini. Karena dulu, banyak teman-teman menduga, enam, tujuh orang, nggak tahunya datangnya 24 orang. Karena di komunitasnya Tanto itu kan banyak sekali, tiba-tiba berangkat dengan mereka. Tapi ya, itu juga yang, kita nggak tahu. Kita masuk dunia profesional itu kadang-kadang, terlalu polos ya, menelan begitu aja ya. Langsung hitungnya, hitung untung rugi atau, ya. Iya, langsung kayak gitu. Dan itu, saya kan, saya rasakan betul, waktu, mengurus, Pak Halim kan kritik keras gitu. Ya, terbukti, saya rasakan betul, kekurangannya dimana, masalahnya dimana. Masalahnya. Tapi kalau, dilihat sekarang, seniman-seniman muda terutama, Pak. Memang secara, personal, saya nggak tahu, cuma dulu apakah, seperti sekarang. Secara personal, nggak punya duit. Untuk membiaya perjalanan ke Jakarta itu, banyak yang mengeluh. Tapi, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, punya. Misalnya, cafe, penongkong di cafe, perubahan itunya, Pak. Jadi, untuk pergi ke Bandung aja, nggak punya duit belas. Tapi, janjian dimana, itu di, cafe, dan, kayak, kebutuhan itu, yang itu kebutuhan dong. Saya sering bertanya-tanya begitu. Jadi, begini ya. Loh, saya bilang, saya, kalau misalkan, ya, sekali lagi, nekat. Lo ke Makassar itu kan, pesawat dulu kan, kemewahan bukan main. Istimewa itu. Istimewa itu pesawat. Kita naik, kapal, ekonomi. Ada satu teman yang, dia tidak bisa membayangkan naik kapalnya. Karena, dia bilang, menakutkan sekali, berjejal begitu. Itu sudah sampai di pelabuhan Perak, dia melihat begitu. Nggak ikut ya. Kapal kok, seperti begini. ya, dia nggak ikut. Ya, saya bilang, nah, Jadi, saya berangkat dengan beberapa teman ke sana kan. Dan dia juga, nggak bisa membayangkan itu. Bisa 24 jam, bisa lebih. Kalau misalnya sampai 24 jam aja pada waktu itu, sudah lebih baik. Jadi memang, coba bayangkan sekarang ya, dengan pesawat, kereta. Cepat semua. Cepat semua. Cepat semua. Kadang-kadang mengejutkan. Loh, mana? Saya tanya satu penariknya. Ke Belanda, Pak. Wih, dua hari yang lalu, ngobrol sama saya. Dia pergi ke Belanda, gitu kan, dengan temannya ke sana. Saya tanya, berapa lama? Nggak lama kalau ini, Pak. Mungkin cuma dua minggu, gitu kan. Ini kan, ke Jerman, segala. Sekarang juga kan menarik itu. Bagi saya, ada satu perkembangan yang menarik dalam tingkat antarbangsa itu kan. kalau dulu, ya istilahnya kalau zaman Bung Karno kan, Sujo Yono dengan teman-teman ke Soepolo itu kan G2G kan. Government to government kan. Arti pemerintah yang sekarang kan, Agus Wage siapa Mas Rian? Siapa? Sudah, wah kemanapun. Dalam persoalan semacam ini, pariwisata dan Bekrat ini harusnya dia memahami betul bagaimana orang ini bekerja. Harusnya memahami ini. Artinya, hubungan-hubungan artinya individu dengan institusi itu. Lalu, kalau ada isu sertifikasi seniman, emangnya Siapa yang mau percaya sertifikasi dia? Kalau institusi di sana sudah percaya kepada individu ini kan. Itu kan. Itu, kita lihat, bukan main kita ini. Itu, pendidikan itu sama Ali yang kemarin lihat, perubahan agensi kan ini. Morbel lama atau baru sampai sekarang ini kecembungannya. Personal banget. Ya, personal. Ya, kita ngelihat itu, wah lalu lintas orang itu udah bukan main. Dan kita juga sebetulnya kan, Anda bayangkan, contoh yang paling ini aja. Di Bali, katakanlah, jurubicara orang Perancis tentang Bali adalah Songkoto salah satunya. Bayangkan dia dengan canggihnya menjelaskan Bali. Indonesia Bali itu lewat Songkoto itu. Berapa puluh tahun coba. Dan pemerintah nggak usah harus bayar loh. Murah kan? Nggak usah harus bayar, nggak usah segala macam. Dia hidup sendiri dengan segala macam. Nancy Florida, segala macam itu. Orang yang menjelaskan Solo dengan ini kan, dengan canggih. Segala macam. Fantastik sekali. Nah kita sebetulnya bisa, bisa dalam hubungan-hubungan gagasan-gagasan konsep segala macam. Saya kan kalau misalkan bikin acara, teman-teman tanya, lho, ada yang dari Kanada, dari Indonesia. Ya. Lah ini liburan mereka. Saya undang aja bikin surat. 5-6 bulan yang lalu mereka udah siap semua. Kita cuma sedia kamar aja. Makan sendiri mereka bilang, udah nanti saya yang ini kan. Malah ada yang bilang, Halim ini ada kelebihan uang transport, saya sumbang untuk panitia segala. Kita bikin seminarnya untuk seni pertunjukan. Nah. Ini kan, sebetulnya kapasitas-kapasitas semacam gini, dalam hubungannya misalkan kayak Bekrah, pariwisata itu dia harusnya melihat dengan, dengan cerdas gitu. Karena kalau mereka mencemburui orang ini, harusnya, kalau bagi saya, Venesia itu segala, serahkan aja sama senimannya, kalian tinggal bikin surat. Tinggal ngaku kerjaannya aja. Gak usah repot-repot, mikir rapat ini itu, serahkan aja mereka. Mereka punya. Ong lebih tahu lapangan kok, lebih tahu selera, lebih tahu membaca selera dunia kok untuk ini. Tapi saya ngelihat, sekarang itu kan, festival penulis aja kan. Makassar itu, yang Makassar writer itu kan, Wah bukan main kan. Kecil intensif mereka. Orang dulu, yang dari kalangan lembaga, gak pernah menggagas. Misalkan gagasannya Lili, dengan Aan Mansur, dengan teman-teman itu, misalkan di rumahnya Riri Reza itu, segala macam, lalu pinjam Water Rotterdam, segala macam. sekarang, iya. Mereka bikin format yang berbeda, sama Ubud. Ubud. Ya berbeda. Ubud kan bisa ngelihat, seniman besar, baca cerpenya dua halaman, misalnya itu harus bayar 500. Mereka enggak. Besort itu, ada lapak-lapak, kerusahaan misalnya. Jadi, pembacanyaan bisa langsung, langsung ke lapaknya. Langsung ke lapaknya. Gitu-gitu. Dan begitu juga, di teater juga banyak. Cirebon, bikin mereka, ini kan forum-forum. Ya. Ada yang punya kontinuitas yang bagus, tapi ada juga yang ini kan, sekarang. Di Madura itu, waduh, ini punya menggagas ini, di Sumeneb, di Bangkalan, di Pemekasan saya. Bukan main, fantastik sekali. Mereka. Kadang-kadang, kalau, saya kadang-kadang mikir itu, aduh, kalau saya kunjungi semua ini, saya enggak pulang ini. Enggak bisa pulang. Iya. Artinya pulang itu cuma naruh, pakaian kotor, ke laundry, berangkat lagi. Iya. Itu, itu menarik. Sekarang, misalkan di, kalau anda lihat, misalkan di Padang, program tari yang bagus itu, dikelola oleh, Nanjombang, Eri Mefri. Istrinya yang jadi manajernya, dia yang mengelola. Jadi orang para wisata, lalu orang, apa, dinas kebudayaan, taman budaya, segala macam. Kok, backup kok tidak ke kami, kok pergi ke ini. Loh iya, dia yang lebih dikenal kok. Ya enggak ini kan. Jadi backup, datang ke sana, bikin workshop apa, bikin pertemuan, segala macam. Saya kira ada satu persoalan, di kalangan birokrasi kita juga. Karena keampuhan mereka ya. Mereka terlalu percaya kepada, pada institusinya kan. Mereka menggantungkan diri kepada institusi, seolah-olah institusi inilah salah satu ukurannya, dan mereka tidak melihat pertumbuhan individu-individu yang terus. Dan ini yang sebetulnya menarik, kalau saya cerita, misalkan tentang Murti Jono ya. Kepemimpinannya Murti Jono, pada waktu periode taman budaya, 82 sampai dengan 2006-2007. Dia pensiun di Solo. Diskusi pertama, Taman Budaya ketika dia, diam-diam sudah mendapatkan surat, bahwa dia diangkat sebagai project officer, tahun 81 itu. Dia melemparkan isu. Perlukah Taman Budaya itu kurator? Wah perdebatannya itu, terutama waktu Hajar Satoto ya, ada yang ngerti nomor itu. Perlu. Kalau tidak, Taman Budaya itu cuma jadi UU. saya komentar, loh kalau Anda butuhkan kuratorial, berapa biaya produksi yang Anda siapkan untuk mengkurasi? Wah ya itu resiko, kita harus cari dulu. Benar. Tapi mungkin acara itu setahun sekali. Lalu bagaimana dengan teater yang tumbuh di Solo? Saya membalikannya begini, kenapa kita tidak 2-3 tahun ini membangun infrastruktur sosial di Solo? di sini ada perupahaan. Pada waktu itu kan banyak orang, didengkot 70-an kan pindah ke sini. Bayangkan pada waktu Narsen, Suat Maji, Untung Murdianto, Almarhum Winardi, Agustinus, segala macam itu didengkot-dedengkot di sini. Ah kita ajak mereka pameran satu persatu atau bersama. Kita ajak anak-anak mudanya, teaternya segala. Nah saya usulkan kepada Taman Budaya itu, saya sederhana sebetulnya, loh Taman Budaya kan sebagai taman siapapun juga bisa hadir. Ah diterima. Ah dia membuka sudah. Saya bilang nanti kuratornya itu masyarakat. Grup atau pameran yang baik itu pasti akan ditonton. Lebih banyak orang. Tontonan yang baik akan lebih banyak dilihat oleh orang. Wah itu grup itu bludaknya bukan banyak. Ada perompok ini perbedaan sedikit, bikin grow. Lalu garap ini. Tapi gak lama dia satu produksi, lengan. Yang bagus sih berjalan. Tidak gidik, gapit, tera, segala macam ya. Tak bertahan. Lalu kita undang teman-teman. Dan kembali lagi. Nah yang paling menarik dari Murti Jono, dengan staff hanya enam orang pada waktu itu, bisa menghadirkan. Ini karena dia memanfaatkan. Jadi dia bilang begini, oke, siapa yang punya gagasan untuk acara teater, enam bulan ke depan. Sampai dengan enam bulan. Nah siapapun dulu dong. Yang punya gagasan. Siapa yang punya gagasan sastra. Lalu konsul lain ke sini, mau gak kamu menghubungkan orang itu, bagaimana kamu menjadi ininya, menjadi istilahnya, hostnya ya. Menjadi organisernya, ini untuk ini. Karena menyadari ya, Taman Budaya pada waktu itu, staffnya enam orang. Staff teknis itu baru tiga orang, jadi gak ada sepuluh orang. Jadi yang bekerja pada waktu itu, orang-orang kesemiannya. Nah Murti Jono, akhirnya berpikir tentang debirokratisasi. Dan bagaimana Taman Budaya itu, menjadi tempat teman-temannya, yang senimanin. Jadi gagasan-gagasan. Nah yang menarik itu, dulu kalau lihat Anda, itu ada whiteboard. Whiteboard itu. Di Taman Budaya ini. Jadi grup ini, grup ini, grup ini, grup ini, siapain. Ini, masukkan semua. Tari siapa, musik siapa, seni lupa siapa. Lalu di whiteboard sini, oke ini kemana, ini kemana, ini jargon. Dari bukti itu, sebetulnya dilihat, Taman Budaya pada waktu itu, di program sebetulnya bukan oleh Taman Budaya. oleh komunitas-komunitas. Jadi orang bisa, kalau saya ini, saya di situ. Anda misalkan punya ide, masukkan, nah ada ide sih, kemungkinannya bagaimana. Tapi ini semua tentatif, semua masih, masih gagasannya. Nah nanti dia lihat. itu menarik sekali praktek itu, yang dilakukan oleh Murti Jono, bagaimana. Dia, untuk, apa, mempertemukan gagasan-gagasan itu. Dan yang selalu dia tekankan juga, kepada staffnya itu, layani mereka. Kita harus melayani. Jadi gak angkuh. Iya. Nah akhirnya ada ungkapan itu. Murti Jono itu sebagai, apa, kepala suku seniman. Nah sebagai kepala suku, dia harus, melindungi seniman. Itu makanya, bayangkan, grup-grup yang dilarang itu kan, dulu, larinya ke Solo. Yang dilarang itu, di Jogja, di Solo, di Solo, Murti Jono, main. Dinasti, gak boleh di Jogja, pasti namakan. pembacaan puisi yang gak ini kan, pasti. Nah itu yang menarik. Dari, satu, praktek, dimana dia melakukan debirokratisasi, tapi pada satu sisi, Murti Jono itu, melakukan sesuatu, dimana, dia memiliki semacam, keberanian moral gitu loh. keberanian moral, bayangkan pada zaman Rejim Soeharto. Itu tekanan dari pemerintahnya gimana. Dan itu, saya kadang-kadang berpikir, nah dia, udah nanti dia beres ini. Udah, ini kan, sudah. Nah itu, kita nyebutnya, wah ini, orangnya memang gampangan ya. Dan, kadang-kadang dia, apa, bahasa Jawa nya, gampang kayak itu apa, gampang kayak itu, terjemahkannya di, pokoknya segala sesuatu dimudahkan. Udah, jangan pusing-pusing. Waktu, ingat saya, Kalim, itu ada diskusi-diskusi terus, seniman debat-debat terus, ngapain itu. Oke, Anda jadi moderator aja gitu. Oke, saya bilang. Kasih ruangan sama dia. Wah, itu akhirnya, ada forum seniman debat setiap minggu. Tapi cuma dia bilang, kalau kalian debat terus, itu, bukan cuma ngabiskan kopi, tapi ngabiskan energi. Bisa nggak, kalau perdebatan itu diwujudkan dalam program. Akhirnya mereka, perdebatan itu akhirnya, memang, itu menarik. Dia, 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 mengajar orang untuk, pertemuan-pertemuan segala macam. Loh, Joko Peke, pertama pameran publik kan disini-sini. Yang secara terbuka. Itu Joko Peke itu nggak percaya. Nggak percaya. Tenang, saya kan yang datang ke Joko Peke, waktu masih rumahnya di Logro Collection itu, di deket, dampingan ini. Pada waktu itu, sebetulnya kita ada perbincangan kan begini. Tahun 90-an kan gejala booming ya. Ini rupa. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita, ngobrol itu jadi perdebatan panjang, dan terus jadi diskusi terus. Perlu nggak Taman Budaya ini membuka ruang, kepada, seni rupa, yang diantara tanda petik itu, komersial dalam pengertian itu, memang, dimanage secara, swasta kan. Dalam pengertian, hubungan dengan, boomingnya. Istilahnya pada waktu itu, pokoknya seni rupa, yang komersial. Selama ini kan kita melakukan, dua galeri besar dan kecil itu, hampir setiap tahun, minimal 48-50 pameran. Di dua galeri. Di dua galeri. Sampai Taman Budaya itu, karena saking banyaknya, memberikan batasan, pameran tidak boleh lebih dari, seminggu. Mereka yang mau eksplorasi, misalkan siapa, Iweng, diantos segala macam, ditaruh di ini, di Wisma Seni, atau di studio di sana. Kan teman-teman, Bandung dulu banyak, yang kepingin ini, mereka, sama Murti Jono, sediakan kamar, sediakan tempat sedil sama. Nah, waktu itu saya bilang, saya bilang, Mas, kita coba aja, Joko Peke, mungkin bisa jadi ledakan. Ya, tapi kita nggak bisa komersial, yang saya bilang. Ini institusi saya nggak bisa melakukan itu. Ya nggak apa-apa, ini cuma untuk mancing aja. Kita mancing. Nah, saya kepingin pada waktu itu, ada perubahan, jadi nanti, kalau misalkan ada pameran-pameran yang lebih ini tuh, bukanlah, jadi Taman Budaya itu cuma jadi tempat. Tapi, manajemennya itu lain gitu loh, kelompok lain. Yang bekerja sama dengan Taman Budaya. Tanggung jawabnya lain. Taman Budaya. Nah, saya pergi ke Jogja. Itu, Pak Joko Peke itu, ya? Tengah nih ya, Bo. Tengah nih ya, Bo. Lu ya, Pak. Dari rencana Maret, mundur April, mundur Juni, mundur Juli, akhirnya terlaksana itu, Oktober. Ya, bukan karena dia nggak siap lah. Karyanya laku terus, nggak ada yang bisa dipamerkan. Saya bilang sama Pak Joko Peke, harus ada deadline ini, Pak. Akhirnya pameran. Dan pameran bukan main waktu itu. Belum, apa, belum pembukaan sudah habis semuanya. Sudah habis semuanya. Nah, waktu itu ada, nggak saya nggak kenal dari Surabaya, dari ini, datang dari Malang, segala macam. Saya bilang, Wah, Anda langsung aja berhubungan dengan Pak Joko Peke itu, atau dengan staffnya. Tapi itu, agak kerepotan di Taman Budaya, karena posisi mereka memang tidak boleh. Mereka, jadi, ketika Pak Joko Peke selesai segala macam, Taman Budaya nggak boleh ngambil apapun. itu, walaupun Pak Joko Peke waktu itu menyumbang acara. Dia bilang, saya akan membiayai satu nanti acara dalam rangkaiannya tutup tahun, Desember. ah, dia bikin acara tiga hari. Itu dibiayai sama Joko Peke. Tapi ini sulit. Sulit. kita berhadapan sebetulnya di birokrasi, di ini kan, karena mereka overconfident di dalam birokrasi. itu yang paling parah sebetulnya di Indonesia kan, birokrasi parwisata. Apapun ditingkatkan mereka. Indonesia kan sebetulnya maju parwisata ini karena swasta. Swasta lebih cerdas di dalam ini kan, karena mereka mendapatkan rewardnya juga lebih jelas ya. Dulu Murti Jono itu, Taman Budaya Solo itu hampir boleh dikatakan jadi kiblat, jadi orientasi. Semua kepala Taman Budaya. saya kan perlu ajak saja, keliling kemana-mana itu. Jadi Jambi mana aja itu selalu ngomong, ah kami mau bikin seperti Murti Jono. Saya melihat lain mentalitasnya Murti Jono lah. Murti Jono ini memang jenis lain. jenis yang, dampangannya kan begini. Anda enggak akan, enggak, enggak pernah dia berada di ruang kantornya. dia jadi di ruang kantor itu buka, ketika misalnya sudah keluar, dia nonton di warung. Nanti kalau misalkan ada kamu apa, ya temui siapapun. Pejabat segala macam, ya akhirnya ngobrol di warung atau segala macam, dia kenalin sama teman-teman. Lalu nanti kalau ada yang bawa proposal segala macam, dia panggil, apa ini? teater. Dia temui ya di meja sana itu Maslis. Ah sana aja udah. Dia tanda tanganin, enggak dibaca lagi. Tanda tangan dia. Kadang-kadang guyon, kalau bikin proposal jangan tebal-tebal, enggak dibaca. Dua-tiga lembar aja udah. Yang tarik gitu juga. Udah sana, pergi ke sana. Coba bayangkan, gampangan dia dan istilahnya gampang kayak itu. Kalau anda dulu pinjam galeri, itu langsung setuju, kuncinya dua gemboknya. Pegang sendiri. Itu kita harus mengatur sendiri. Teater arena begitu juga, atur sendiri. Enggak akan ada di taman budaya lain. Kunci itu kan penting. Wah itu birokrasi. Orang-orang di taman budaya. Kita dikasih kuncinya. Bayangkan orang yang biasa ini dikasih kebebasan untuk ini, malah gugup. Jadi didistribusikan tahun jahatnya. Jadi kalau nanti ini berkaitannya sama festival itu, kalau kita mau ngomongin tentang itu, tentang apa? Ah, istilahnya tadi, bahasanya, kerabatan itu, kerabatan dalam kesenian itu, ditinjau dari simpul-simpulnya itu. Iya. Dan simpul itu, Pak Asir berhubungan dengan figur. Dengan figur. Dan sebenarnya figur itu sangat beragam. Itu yang sebetulnya, beragamnya karena spesifikasinya. Itu yang harus kita identifikasi untuk kita mengetahui, karena ini berhubungan dengan cara kerja. Cara kerja. Kalau generasinya alim itu yang juga melakukan percanaan-percanaan, mengkonekkan simpul-simpul itu, ada lagu? Kalau saya melihat, untuk kasus, misalkan sebetulnya tanto menarik. Bukan, ini, bukan, ini aja ya, tapi menarik. Itu case yang menarik, karena bagi saya kasus lima gunung, kenapa saya perhatikan, dan saya, awal-awal itu juga ikut terlibat gitu. Itu, lima gunung itu kan, stigmanya kan kuat. 65 ya. MMC ya, Merapi Merbabu Kompleks Komunis. Orang kegiatan kesenian itu dicurigai. Nah lalu ada satu keluarga, orang tuanya si Tras Anjilin ini, yang memiliki, arti meyakini jalan ini. Jalan kesenian ini. Dan kesenian disini akhirnya jadi pengikat. Pengikat bagi masyarakatnya itu. Nah tanto masuk disini melalui pelatuk ini. Wah disitu dia berkenalan dengan Tanto yang ugal-ugalan, Tanto yang bosan dengan modernisme, segala macam dia memporang-poranggakan. Artinya cara berpikir sekolahan itu dia praktekkan disana kan, lewat pertemuan, lewat acara-acara di halaman rumahnya itu. Tapi sekali lagi itu, Tanto juga sangat personal sekali. Sangat personal dan lebih parah dari saya. Kalau saya masih mengirim surat, Tanto, tekayang, bayangkan, betul-betul jadul sekali. Semua orang dikabarinya itu dengan lisan. Bagaimana anda bisa ini kan? Konsekuensi lisan kan bertemu. Iya. Bertemu dia. Datang ke Solo. Datang ke Solo. Temu sama teman-teman. Wah dia ngecek terus kemana-mana. Tapi yang menariknya itu. Zaman ya, ketika orang juga jenuh dengan institusi birokrasi segala macam. Apa yang jadi tawaran dia untuk ini? Bersambut. Bersambut. Bersambut teman-teman hadir segala macam. Coba bayangkan. Dia bikin. Kongres. Dewan kesenian dunia. Ya orang tahu kan bohong ini kan. Masa? Dia bikin dari kain itu. Kira-kira. Gede gini. Kongres. Kesenian dunia. Apa? Dewan kesenian dunia. Dan itu berulang kali. Orang tahu. Gak mungkin. Tapi itu memang guyonan. Tante. Tante. Nah disitu Tante menjadi simpul penting. Pertemuan dari masyarakat desa yang tutup misor ini dengan anak-anak urban ini. Di sini. Di sini. Dan yang hebatnya si trust juga. Dengan panggap. Akhirnya anak-anak urban ini masuk di ruangnya mengenal kembali tradisi-tradisi disitu. Akhirnya ada kolaborasi segala macam. Tante. Tante itu menarik kalau misalnya ya. Tante itu menarik kalau misalnya ya. Tante itu menarik kalau misalnya ya. Lalu kalau kita lihat di musik di Jogja gitu kan. Itu jaduh kan. Itu menarik. Jaduh kan dulu kan. Angkatannya sama Al-Manusapeni. Sabto Raharjo. Itu juga. Karena kalau saya lihat sebetulnya banyak. Cuma konsistensi kan. Jaduh itu kan menarik. Dari komunis yang kecil. Dia dengan bapaknya. Dia bikin sendiri. Lalu dia menggagas. Apa. Jazz menggagas. Teman pertemuan segala macam. Tante itu menarik. Dan hampir sama kolaborasi. Andalannya itu. Ya. Relasi personal. Nah you guess. Sekarang lebih baik lagi. Presidennya itu. Cuma di Jogja. Sama gengnya Aji. Oh yang bikin di. Yang mana-mana. Di pantai. Di semero. Di aduh. Di mana-mana. Pater. Pater. Saya kadang-kadang pikir ya itu. Hampir kan. Karena. Orang-orang. Saya dulu. Kalau diundang oleh Dewan Kesenian. Mereka tanya. Ngobrol gitu ya. Saya selalu bilang. Kalau anda. Tidak merubah. Cara kerja. Lembaga ini akan ditinggalkan oleh orang. kan. Kan Dewan Kesenian. Kan Dewan Kesenian. Nanti rata-rata. Mereka. Tidak menyadari. Pertumbuhan. Komunitas. Dan ini sebetulnya. Harusnya mereka. Menyadari pertumbuhan ini. Dan mereka. Harusnya. Katakanlah. Di antara tanda petik. Payung. Atau mereka memberikan. Hanya ruang. Lalu mereka yang bekerja. Pada tingkat itu. Dewan Kesenian. Harusnya. Menjadi. Tingteng. Dalam pengertian. Salah satu tingteng. Untuk. Sharing. Loh. Sekarang apa bedanya. Dewan Kesenian. Dengan. I.O. Di mana-mana. Si Puk ngurusin. I.O. Nggak kerani. Nggak kebijakan. Tapi masih perlu. Nggak. Kalau. Misalnya. Dewan Kesenian. Kalau memang. Nggak. Bisa gitu. Kenapa nggak. Tidak. Swasta aja. Karena kalau. Saya ngeliat. Misalkan. Polanya. Ad Consul. Di Amerika. Atau di Apapun. Itu mereka hanya memberikan cemaat. Bukan pelaksana. Iya. Tidak pelaksana. Bukan duit. Mereka iya. Mereka punya. Orang seni rupanya Bukan pelaksana Ini kan disini kan repot Dia menjadi ini Kan lalu dia menjadi pelaksana Lalu ketika itu Di Berikan repotnya I.O. ini kan sebetulnya Tidak harus I.O. Berikan langsung pada Komunitas-komunitas ini Yang terpilih aja Asuh aja mereka bertemu Komunitas Ini saya lagi Coba membantu Beberapa Udah beberapa tahun sebetulnya Untuk masalah Teman-teman yang arti kesenian dan lingkungan Hidup kan Di Ranu Kelakak sama Ranu apa Lemongan Di Lumajang Lumajang Nah kita lagi Ada daerah lain lagi yang kita coba Kembangkan Kemarin kita datang kesana Dengan teman-teman Saya tanya sama orang-orang itu Karena Orang-orang dinas pariwisata Dinas kebudayaannya itu Ya Pak kami punya tempat-tempat yang potensil Yang sekarang targetnya Anda Apakah tempat ini Ini kan kalau ini untuk peristiwa kesenian sulit Karena lokasi itu 2.900 meter diatas permukaan laut Dan dingin yang bukan main Dan kalau angin Dan Wah itu Ini kan Tantang energinya Kita waktu kemarin coba Membawa 30-an penari Di sana Dari Surabaya Dari Malang Dari Solo Dari Jogja Sekarang Akhirnya ada kira-kira 40-50 orang di sana Coba Saya bilang Sama mereka Ini kita jadikan Salah satu Poin Mempopulerkan Wilayah ini aja Yang disebutnya Puncak B29 Puncak Puncak Bromo 29 Karena itu puncak Yang tertinggi Di antara ini Jadi Bromo itu Kelihatan di bawah Yang dari Nadi Sari itu Lapa View itu Di bawahnya Dua kali lebih Wah itu fantastik Kalau mereka bisa Memelihara itu Dan Mewujudkan itu Itu sebagai Kesatu kunjungan Yang ini Nah Pertanyaan saya Begini Kemana komunitas Lainnya Kok Anda cuma Mengundang Karena saya tidak tahu Saya bilang Saya kontak Dia kan kontak Sama saya Minta Bagaimana teman-teman Kalau bisa Solo Jogja Saya bilang Oke saya kontak Surabaya Malang Solo Jogja Segala macam Tapi saya bilang Terbatas aja dulu Ini yang pertama Yang saya tanyakan Justru Ada berapa komunitas Di Duma Ternyata ada Empat puluh Empat puluh Empat puluh Sanggar Kenapa Anda Tidak tertaket Mereka ragu-ragu Kita sudah undang Tapi ragu-ragu Oke Sekarang sudah Ini kan Ah kapan Nanti sebelum itu Kita rancangan Bikin Gagasan bersama Dengan mereka Kegasan bersama Itu awalnya Ada satu aktivis Lingkungan hidup Dia dulu Ikut membantu Istilahnya Bagaimana Bupati itu Bisa naik Sebagai dia Segera Orang yang Di belakangnya Untuk ini Kan segala macam Lalu Dia bantu Dia cuma Bilang begini Saya ikut Membantu kamu Asal Jangan izinkan Pertambangan Kamu jual aja Pariwisata Daerah ini Bisa dijual banyak Wisata alamnya Ah dia coba itu Kan ada Lima ranu Segala macam Ranu kelaka Ranu lemong Ranu Segala Tempatnya Lalu ada Tempatnya Saya Sudah diajak Dari tahun 2010 Ini Kita coba Untuk Isu Dengan Teman-teman Malang Dari jaringan Gereja Yang Galu Terus Galu Dengan Teman-teman Enku Segala macam Atau Nah Lalu Dari Aktris LSM Segala macam Nah Ini Tugas mereka Mengidentifikasi Komunitas-komunitas Ini Kalau Melihat Mereka Ini Kan Kelihatannya Mau Mendengar Mau Mendengarkan Kepala Dinasnya Bupati Segala macam Oke Saya bilang Saya gak Kemberatan Membantu Ini Karena Saya bilang Saya diundang Cuma Kali lagi Coba Lihat Ini Komunitas-komunitas Yang ada Saya Ketemu Saya bilang Mas Alim Saya baru Tahu Dua hari yang lalu Ah Mas Alim Ini Ini kan Sudah 5-6 Minggu Iya Tapi Saya Gak Tahu Ditu Orang-orang Dewan Kesenian Mengeluh Dia Tidak Dilibatkan Saya bilang Ya tanya Sama ini Cek Sebetulnya Mereka Diundang Tapi Mereka Gak Punya Bayangan Apa yang Mau Dilakukan Saya dulu Pernah Membantu Di Kutai Barat Gagal Saya menganggap Gagal Saya waktu Gagal Total Karena Kapitalisasi Politik Ya Dan Keliatannya Saya dulu Ditanya Sama Bupatinya Apa yang Ternyata Dia mau Menyaingi Kutai Kertanegara Dia mau Bikin Seperti Itu Bukan Bukan Ideal Bagi Saya Saya Bila Daerah Anda Itu Kalau Lihat Di Peta Saya Bila Sepanjang Mahakam Bikin Itu Community Center Semua Culture Community Center Itu Dari Kota Bangun Itu Sampai Long Tuyok Bangun Segala Macem Itu Karena Sudah Ada Secara Tradisional Community Center Tinggal Ada Pendampingan Yang Ini Dia Kepingin Bikin Art Center Yang Pernah Keputai Kata Negara Ya Keputri Kuning Saya Belum Pak Mahal Itu Pertahun Hanya Untuk Listrik Dan Maintenance Untuk Macem Macem Itu Milyar Dan Belum Tentu Bisa Dihidupi Tidak Bisa Dan Saya Bilang Gini Kalau Saya Lihat Dari Tradisi Kebudayaan Dayak Ini Sebetulnya Lebih Banyak Open Air Outdoor Dan Kalau Anda Bikin Community Art Center Itu Bisa Lebih Murah Dan Kalau Seandainya Itu Berjalan Itu Justru Mengajak Orang Untuk Lebih Tahu Masuk Kedalam Itu Daerahnya Fantastik Kalau Misalkan Dia Kembang Sepanjang Mahakam Dia Lemparkan Misalkan Festival Hudok Itu Fantastik Sekali Festival Semen Karena Kutai Ketan Negara Itu Salah Satu Kabupaten Yang Paling Kaya Dan Festival Gila-gila Gila-gila Festival Dia Membangun Satu Bedung Di Bukit Putri Kuning Itu Wah Resikonya Besar Wah Akhirnya Enggak 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 Produktif Saya Malah Mengusulkan Dalam Bentuk Bentuk Open Space Mereka Kan Ada Konsep Pendopo Juga Lalu Teman-teman Jakarta Juga Lebih Banyak Senang Enggak Mau Pusing Saya Kritik Ada Teman-teman Ika Di Sana Yang Lama Saya Bila Masa Anda Belasan Tahun Di Sini Penata Lampu Ngambil Dari Jakarta Lagi Dia Marah Sekali Aku Nulis Waktu Di Majalah Gong Itu Masih Ada Dia Dia Gila Gila Ini Anak-anak Jakarta Semua Ini Penata Lampu Penata Panggung Saya Belang Saya Satu Tahun Di Makassar Itu Dua Tahun Kita Nggak Butuh Penata Lampu Dari Mana-mana Mereka Sendiri Anda Belasan Tahun Mengadu Dia Ke Sardono Segal Wah Hal Enggak Jelas Anda Belasan Tahun Disini Masih Manggil Orang Jakarta Jakarta Terus Nggak Ada Pendidikannya Sama Sekali Bayangan Mereka Membayar Ratusan Juta Untuk Saya Ratusan Juta Bisa Bikin Festival Bisa Mendidik Orang Mop Itu Anto Hercules Anto Hercules Oh Iya Tergalam Mop Di bawah Sama Pak Halim Terlaku Paling Canggir Jakarta Itu Yang Kita Itu Itu Yang Jadi Juga Jadi Ini Sebetulnya Konsep Saya Bukan Konsep Festival Sebetulnya Katakanlah Kalau Festival Itu Bisa Ada Satu Ini Tanpa Festival Rehearsal Jadi Festival Itu Sebetulnya Bersifat Experimental Siapapun Bisa Dan Harus Ada Gagasan Yang Berikutnya Jadi Postproduksi Itu Bukan Cuma Manajemen Tapi Postproduksi Itu Adalah Gagasan Berikut Yang Bergulir Yang Harus Ada Praktek Kan Orang Berarti Postproduksi Kan Laporan Keuangan Berapa Organis Segala Foto Tidak Postproduksinya Harus Ada Harus Ada Gagasan Gagasan Lain Yang Kita Aduh MAF Itu Dan Di forum Atau Di solo Pun Saya Kalau Bikin Itu Sampai Kadang 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 Kasian Aku Lihat Orang Di Lapangan Jadi Makanya Saya Kontak Sama Orang Bayangan Ben Pasar Itu Datang Dari Medan Diki Candra Dari Makassar Memura Dari Surabaya Lalu Ada Teman Dari Palu UU Nah Ini Ketemu Ngobrol Yang Ini Satu Satu Tiba Tiba Jadi Lima Karya Mas Kita Mau Bikin Ini Di Tempat Sana Ini Ini Yang Ini Oke Oke Sebentar Itu Koordinasi Karena Orang Lapangan Ini Yang Menyangkut Ini Oke Langsung Kalau Aku Setuju Itu Dari Cuma 24 Atau Bisa Meledak Menjadi Seratus Bayangkan Almarhum Agus Jolie Dia Dateng Masa Lima Aku Butuh Bambu Yang Banyak Bambu Tinggal Kuat Njengkut Nanti Gakasanya Ketemu Ini Memet Kairul Selamet Itu Dosen Musik Akhirnya Dia Mau Bikin Ini Bikin Kasih Ada Udahlah Nah Dari Situ Nah Disitu Harus Ada Contact Person Orang Lokal Yang Memang Dia Punya Ini Jadi Melibatkan Kalau Menggantungkan Kepada Istilahnya Dalam Pengertian Profesional Teknisi Wah Repot Kita Gak Mungkin Gak Mungkin Berapapun Banyaknya Gak Mungkin Karena Ini Juga Keterbatasan Sarana Tapi Yang Lebih Penting Lagi Adalah Ketika Mereka Kakak Nini Kan Kita Masuk Ya Ini Abis Joli Ditampung Anak Anak Wah Dia Seneng Sekali Setelah Dua Tiga Hari Wah Seneng Anak Anak Malah Pengen Ikut Mas Dia Sudah Atur Segini Akhirnya Mereka Mengatur Akhirnya Bikin Performanya Itu Karena Apal Pakai Grobok Sapi Itu Berapa Bici Lalu Nggak Ada Lagi Ya Nafi 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 Sekali Ada Dulu Mau Digagas Tapi Saya Nggak Setuju Karena Dia Bila Mau Profesional Itu Jadi MAF Itu 2001 Mau Dibikin Ada Beberapa Orang Membikin Yayasan Dia Bilang Mas Alim Ini Kita Akan Bikin Lebih Profesional Terlibat Lalu Dia Mengclaiming Membentuk Tim Kerjanya Sendiri Saya Lihat Tim Kerjanya Nggak Terlalu Ini Dan Lebih Repotnya Itu Karena Ketika Isu Profesional Sudah Mengambil Jarak Mengambil Jarak Keras Jadi Malah Nggak Maksud Malah Nggak Mungkin Terlaksana Misalnya Yang Sekarang Banyak Didegung Dengungkan Sarina Atau Teman Teman Kita Sendiri Berusaha Bekerja Secara Organik Seolah Itu Gagasan Baru Cara Kerjanya Profesional Jadi Eksklusif Praktek Praktek Yang Sebenarnya Sudah Hidup Lama Di Komunitas Seolah Jadi Hal Baru Common Sharing Itu Sangat Biasa Biasa Kemudian Di Bawah Jadi Hal Baru Sharing Ternyata Sharing File Bukan Setting Itu Ada Ada Ungkapan Dari Yang paling menarik Itu yang selalu Pakai itu Ungkapannya Pak Suyakna Anirun Almarhum Pendiri dan sutradara Teater STD Sudi klub Teater Bandung Tentang Taman Budaya Solo Kan Tiap tahun Kalau ada produksi Kan Selalu Alim Saya punya ini Mau mampir dong Oke pak Siap Nampung Udah oke Itu Menariknya Dua kali Dia terlalu Kalau Pergi Pulang Itu kunci Itu selalu Kebawah Kunci Wisma Atau kunci Apa aja Nah dia Kini balik Itu Tapi Selaman Budaya Ini serasa Di rumah Sendiri Menarik Dia merasa Seperti At home Nah ini kan Sebetulnya Sebenarnya Dalam Pengelolaan Istilah Teman-teman Organiser Negeri juga harus menciptakan itu Di ruangnya Di dalam Ruang sosialnya Seperti di Di rumah sendiri Tapi apakah Relasi-relasi itu Bertahan Sangat Tergantung pada Itu kan Kompleksitasnya Dengan situasi Sosial Politik Sekarang Saya mau ambil Contoh Misalkan Kenapa Irwan Mumu Berhasil Waktu di Palu itu Bikin Itu Sebetulnya Semua komunitas Itu mau Bikin Pada waktu Ada Empat Lima Komunitas Yang Menjual Gagasan Itu Kepada Pemkot Maupun Pemda Sulawesi Tengah Untuk Membikin Satu Festival Saling Menentang Saling Menentang Nah Isu Yang keluar itu Yang saya dengar itu Saling tentang itu Karena mereka Ini ada Dana yang akan Mereka Berhubungan Irwan Mumu Melemparkan itu Juga Salah satunya Di antara itu Dia bilang Anda Kau mau Bertarung Kenapa Anda bertarung Habis Energi Anda Lalu Kenapa Kita buka Itu akhirnya Kepada Isu Kenapa Tari Kenapa Ini Akhirnya Dari Celetukan Kenapa Tari Kenapa Ini Akhirnya Teater Kampus Masuk Ini Masuk Ini Grup Ada musik Dari kampus Masuk Masuk Akhirnya Dia yang bisa Menyatukan itu Tadinya ada Empat Lima Itu Yang mau Menggarap Itu Isi Karena gubernurnya Waktu itu Ya Sama Seperti Banyak gubernur lain Kan Kira-kira Setahun kurang Oke lah nih Bikin peristiwa Yang Ini kan Walaupun Sebetulnya Dananya Tidak seberapa besar Mereka Mau minit Nah Mereka Masuk semua Nah Itu Sebelum Masuk Mereka Sudah Bertarung Di luar Arena Saya Tanya Karena Isi itu Saya dengar Dari Teman-teman Saya Tanya Sama Pak Irwan Anak Muda Saya Belang Kenapa Anda Mau bertarung Sudah Sudah Nggak ngabisin Energi Wah Udin yang Paling bersemangat Enggak Mas Kita Ngajukan Bantala Ini Ini Bantala Ini Kontribusi Betul Saya bilang Tapi Itu Kamu Jangan Dilihat Harus Bantala Yang Menonjol Bagaimana Bantala Mengadopt Semua Ini Nah Mujlin Iya Kenapa Cuma Tari Udin Akhirnya Ilang Itu Akhirnya Masuk ke Gagasan Itu Tidak Lagi Kepada Bagaimana Satu Komunitas Mengelolanya Tapi Kepada Gagasan Akhirnya Terbuka Kan Grup-grup Lain Wah Kami Juga Mau Ikut Kami Juga Bubar Akhirnya Oke Gagukan 168 Orang Saya Bilang Rapatnya Repot 168 Orang Ngumpulin Nah Di Makassar Kasusnya Lain Jadi Pada Waktu Itu Nah Ini Menarik Saya Gak Tahu Situasinya Itu Pangdamnya Waktu Itu Marsabesi Itu Dia Bukan Main Kita Pinjem Apa Itu Hellbed Itu Yang Tempat Tidur Tentara Yang Bisa Dilihat Dia Langsung Panggil Staff Dateng Staff Dia Langsung Bawain Berapa Treg Berapa Tiga Ratus Atau Berapa Itu Teman Teman Saya Bila Kalian Gak Gak Bisa Ngangkat Ngangkat Begitu Biarkan Biarkan Semuanya Loh Waktu Jauh Sebelum Itu Ruatan Bumi Wah Lebih Gila Lagi Angkatan Laut Minjemin Kapal Kapal Betul Kapal Kapal Perang Itu Cuma Salahuddin Yang Bisa Masuk Kesana Salahuddin Alam Yang Bisa Pak Pak Mas Alim Anda Ada Yang Mas Sudah Ini Wah Isu Tahun 98 99 Teroris Segala Macam Wah Segala Macam Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Bukan Darah Aman Berita Di CNN Segala Macam Saya Ngomong Sama Salahuddin Gimana Anda Bilang Itu Jenderal Suruh Ngomong Aman Jadi Gimana Lu Bilang Aja Kita Ini Pokok Selawesi Aman Seluruh Media Kumpul Di Ruang Temu Temu Pes Markas Komandul Selawesi Aman Saya Jamin Seluruh Media Jadi 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 Saya Cuma Lihat Ini Persoalannya Siapa Yang Kira-kira Bisa Masuk Kesana Nah Situasi Pada Waktu Itu Kan Reformasi Kan Selesai Reformasi Itu Mungkin Juga Dengan Situasi Ininya Lalu Menjelang Reposisi Semua Kan Itu Kan Apa Namanya Sekretaris Wali Kota Itu Sekda Sekda Mas Alim ada Telepon Dari Sekda Anda Yang Terima Enggak Ini Pokoknya Ada Telepon Selamat Siang Pak Apa Yang Bisa Saya Bantu Dia Bila 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 Ini Mau Dapat Bantuan Kita Iya Pak Nanti Kami Sampaikan Aja Mungkin Ada Ada Rekan Yang Yang Akan Ketemu Anda Audiens Ketemu Dengan Anda Ya Kotak Aja Langsung Ya Saya Tunggu Ya Ya Pak Terus Saya Apa Siapkan Spesifikasi Dimmer Dimmer Lampu Jadi Bagaimana Udah Pokoknya Kebutuhan Kita Dimmer Ini Bisa Beli Di Makassar Bisa Di Jakarta Bisa Di Surabaya Bisa Kasih Alamat Nomor Telepon Nomor Paks Ini Spesifikasi Barangnya Bisa Beli Dimana Silahkan Pokoknya Kita Menerima Barangnya Lalu Kita Ini Tambahkan Lagi Backdrop Kita Backdrop Berapa Butuh Kurang Lebih 340 Meter Kita Ini Oke Kita Bikin Ini Jenisnya Kainnya Ini Bisa Diberi Di Toko Ini Pokoknya Alamat Nomor Telepon Kita Terima Kenapa Saya Gitu Karena Kita Nggak Kepingin Nanti Menandatangani Kuitansi Kuitansi Yang Karuan Nah Kita Berikan Spesifitas Besoknya Jul Pergi Kesana Sama Yaitu Anto Segala Macem Sukma Yang Bisa Menjelaskan Teknis Mustakim Segala Macam Kebutuhannya Pulang Sudah Dapat Kita Disetujui Sudah Terima Dalam 4-5 hari Barang datang Sudah Sudah Sampai Sempat kemarin Ada acara F8 F8 Yang digagas Sama wali kota Oh iya Tapi kan itu sistemnya Trickle down Jadi dari atas ke bawah Jadi kohesi sosialnya Tidak masuk Jadi acaranya festive Oke banyak orang datang Tapi interaksinya Iya Saya dengar Lalu Ini Kita kan Jadi Kita bikin program MAF itu kan Sebelum MAF kan Sudah ada program Juga kan Walkshow Kolaborasi Teman-teman dari San Francisco Sudah ada yang datang Dari mana-mana Kita Sengaja Menyediakan waktu Untuk mereka mau datang Lebih Kita coba Kita coba Di Losari Di mana Nah Waktu itu Kita pinjam lampu Kan sewa Tidak ada lampu Yang ini Wah Ini menarik Ini Direktur pelaksananya GMTBZ itu Buah Makassar Turism zone Di daerah Dari Losari Ke arah Kita coba Disitu Rawal Gitu kan teman-teman Wah Dia bilang Indah sekali ini Lampu Ada teman Lalu Masa lampunya Bagus sekali Dari mana Ya Tapi ini Bukan punya kita Kita sewa Ditagang Wah Masa Makassar Gini yang sewa Iya pak Gak ada Ngomong sama Zul lagi Yang akrab Sama Zul Sama Salahudin Tanya lampu Seperti itu Berapa Temukan Dibeli Sama dia Lalu kita butuh Waktu pameran lagi Butuh Putstet 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 Oh ada aja itu Teman-teman Putstet itu apa Mas Alim Ya itu Untuk patung Kira-kira Untuk Wah Itu ketemu Sama ini Ada agen Itu loh Bangunan Bisa nanti Oh iya Anda Coba Ada yang Bikin kan Empat puluh Kita kasih ukurannya Sama kesana Ukurannya Udah jadi Kita bilang Cet putih Udah jadi Sama Itu semua Hampir dalam bentuk Dominan itu Material Material Tapi waktu itu Memang Sangat Situasi Kondisinya Sangat ini Yang paling Menggejutkan Nah ada Satu pertimbangan Lagi Wah Itu betul-betul Godaan Saya ditodong Dengan pertanyaan Beberapa Wartawan Saya dengar MAF ini Biayanya Dari Adeknya Habibie Fanny Habibie Fanny Habibie Yang bekas Mantan Dirjen Perhubungan Laut Juga bekas Terus Duta besar Di Belanda Saya bilang Saya bilang Sama Fanny Saya pernah bertemu Ya kenal Ya kenal Sekali Enggak Tapi Temu Kenang Ngobol Saya bilang Kebetulan Karena Saya kenal Dengan Dengan Hariman Saya bilang Dia kan Teman Baiknya Hariman Saya Kalau Nodong Duit Kadang Kadang Sama Hariman Saya bilang Teman Teman Pergian Jalan Tapi Saya bilang Ada Persoalan Begini Kita Waktu itu Menghindari Claiming Claiming Tawaran Duit Itu Dari Mana Mana Itu Bagaimana Menghindari Claiming Nah Akhirnya Kita Ratat Beberapa Orang Terim Terima Enggak Dan Besar Minimal 6 Sampai Dengan 800 Juta Pada Waktu Itu Pani Habibi Kepingin Bikin Festival Di Sana Konsultannya Itu Mas Mas Sentot Sama Siapa Musisi jazz Dari Maluku Ini Di sana Itu Stok Dana pada Waktu itu 3 Milyar Nah Kita Rapat 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 Jadi Dari Milyar Itu Rapat Terserah Anda Saya Nur Saya Ikut Anda Cuma Cuma Ada Persoalan Begini Kalau Kita Ngerima Ini Kita Sudah Hampir Jalan Sudah Dekat Sudah Tinggal Selangkah Wajib Kita Betul Enggak Membutuhkan Uang Sebanyak Ini Pertama Akhirnya Kita Kalpulasi Dari Awal Lagi Kita Kalpulasi Dari Awal Lagi Apa Konsumsi Cukup Enggak Oke Sudah Oke Transportasi Penjemputan Segala Macem Akomodasi Cukup Enggak Untuk Ini Produksi Panggung Cukup Enggak Ini Cukup Oke Kalau Misalnya Kita Terima Ini Untuk Apa Disitu Penolakan Karena Kita Sudah Cukup Akhirnya Resiko Kita Claiming Dengan Luang Oke Nah Persoalannya Siapa Yang Ngomong Menolong Ini Bagaimana Cara Terus Terang Saya Enggak Berani Dia Bila Pak Ilham Andi Ilham Siah Matalat Beliau Yang Kita Jadi Juru Bicara Lalu Pak Ilham Bagaimana Kira-kira Intinya Ini Ya Mudah-mudahan Lain kali Aja Lain kali Kan Ini Itu Waktu itu Bayangan 600-800 Nah Yang Festival Berikutnya Itu Yang akan Tadinya Direncana Dengan Konsultan Temas Sentot Lalu Dengan Beberapa Musi Gedengkot Jakarta Semua Itu Kontakt Personnya Rituan Effendi Mereka Rapat-rapatnya Di DKN Sudah Di lapangan Segala Macem Wah Saya Ketarik Dengan Desain Panggung Itu Keren Sebetulnya Kalau festival Itu Jadi Keren Kenapa Enggak Jadi Nah Saya Kira Pada Waktu Itu Internal Mereka Di BKN Di Jakarta Saya Kira Kalau Dana Terlalu Besar Resikonya Besar Selalu Begitu Kalau Tawaran Itu Pas Awal Mau Memulai Mungkin Pusingnya Juga Berlipat 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 Kalau Mulai Waduh Waktu Itu Kita Kita Mengindarnya Ya Itu Isunya Kayak Jules Klaimingnya Bagaimana Nanti Mereka Ya Paling Mereka Pidato Yang Meresmikan Begini Loh Bukan Cuma Itu Isu Akhirnya Kita Beginilah Coba Kita Kembali Lagi Kita Hitung Akomodasi Bagaimana Ini Bagian Akomodasi Cukup Paling Ada Istilahnya Kedatangan Dua Tiga Teman Yang Sepuluh Orang Sampai Berapa Enggak Enggak Terlalu Problem Sampai Semua Wartawan Dari Jakarta Dapet Kamar Iya Itu hotel Hotel gratis Itu Karena Pak Andi Siapa Hotel Yang Satu Kamar Ada Yang Dua Kamar Selama Berapa Hari Disebar Mereka Kontribusinya Dari Akhirnya Konsumsi Paling Besar Wah Konsumsi Sudah Ini Sudah 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 Wah Wah Itu Menjengkelkan Betul Bayangan Jauh-jauh Nelfon itu Dari Jakarta Itu cuma Konfirmasi Apakah MAF Ini Dibiayai Bisa Saya Ada Ada Kesepakatan Itu Kesepakatan Itu Apa Itu Oke Nelda Kita Ada 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 Pengelolaan Ya Gitu Kacik Laki Belum Orang-orang Tentunya Juga Ya Karena Aku Aku Sendiri Kami Elitis Itu Jemakan Yang Tapi Aku Sudah Kebayangan Apa Tapi Hampir Kan Itu Kita Alami Dewan Kesenian Jawa Timur Salah Satu Dewan Kesenian Provinsi Yang Besar Dan Dibanding Setelah Jakarta Tidak Bisa Melakukan Apa Mereka Berhasil Cukup berhasil Kemarin Yang Dinal Jatuh Karena Yang Mengerjakan Anak Muda Dan Bekerja Dengan Cara Seperti Itu Yang Tahun Lalu Berhasil Tanya Loh Kalau Kita Pikir Ya Coba Bayangkan Itu Kasus Katakan Sendir Rupa Ini Dalam Rangkaian Makanya Kadang Kadang Bagi Saya Isu Misalkan Sirkulasi Selama Adjok Dan Peristiwa Peristiwa Sini Rupa Lenggak Nilai Apa Nilai Sebetulnya Kapital Sosial Yang Dikeluarkan Lebih Dasar Dari Itu Dibanding Seperti Pemberitaan Yang Terakhir Fajri Mantan Depo Adjok Ini Akan Mencapai 3 Biliar Lagi Minimal Untuk Ini Kecil Dibandingkan Kapital Sosial Yang Berputar Untuk Menciptakan Peristiwa Semua orang Tenaga Pikiran Ribuan Orang Dihitung Sebetulnya Katakanlah 10 Milyar Dibagi 10 Ribu Orang Itu Tidak 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 Apa- Ada Orang Yang Mau Kalpasi Kapital Sosial Orang Dikasih Tahu Semangat Mas Pengal Menyediakan Fasilitasnya Secara Grafis Meskipun Meskipun Dia Waktu Ada Tamu Si Resel Dari Amerika Tertarikan Dia Gitu-gitu Arjo Terus Dia Bertanya Sama Mas Dia Kaget Karena Rupanya Tidak Diorganisi Semuanya Sama Arjo Bahkan Mas Fema Cerita Bahkan Orang-orang Yang Tidak Suka Dia Pun Ambil Untung Dari Itu Dia Tidak Peduli Memang Menarik Pergerakannya Sekarang ada Tardy Bantu Art Distrik Loro Masih Gitu Kaya Area Tapi malah Kalau Lihat Arjo Itu Kayaknya Lebih Menggerakkan Orang Lebih Hebat Daripada Misalnya FKJ Ya kan Salah FKJ Festival FKJ Dan juga Satu Saya Kira Ada Satu Perubahan Posisi Kesenian Kalau Dulu Seni Perunjukan Itu Menjadi Pertaruhan Di Dalam Peristiwa Dalam 20 Tahun Terakhir Ini Seni Rupa Jadi Prima Dona Dari Semua Peristiwa Kenapa Saya Kira Itu Berhubungan Dengan 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 Cara Pikir Kita Dalam Praktek Praktek Kita Sehubungan Juga Dengan Kebudayaan Visual Itu Seni Rupa Sekarang Menjadi Simbol Yang Paling Menarik Di Dalam Mereka Untuk Bukan Cuma Untuk Kepemilikan Tapi Untuk Menyaksikan Menyaksikan Peristiwa Dan Ini Sebetulnya Menarik Bahwa Seni Rupa Itu Bukan Cuma Sebagai Sesuatu Yang Secara Ini Ditonton Gitu Juga Seperti Menjadi Bagian Dari Satu Desain Desain Di Dalam Pikiran Ini Yang Sebetulnya Kalau Bagi Saya Menarik Kalau Kita Melihat Bagaimana Mereka Terutama Sekarang Dalam Bagiannya Juga Mau Tidak Mau Sekarang Dengan Dengan Gadget Atau Dengan HP Semua Itu Saya Kalau Melihat Adjok Itu Kadang Bayangkan Mereka Itu Menjadi Bagian Dari Peristiwa Pameran Itu Separuh Separuh Antara Dia Menikmati Pameran Itu Atau Sebetulnya Dia Menghadirkan Di Dalam Pameran Jadi Pengunjung Juga Sebetulnya Peristiwa Dari Pameran Dia Untuk Mengatakan Bahwa Dia Ada Di Dalam Pameran Bayangkan Selfie Di antara Iklan Iklan Itu Menarik Ini Menarik Bukan Dekat Karya Sedih Rupanya Tapi Iklan Iklannya Jepang Jepang Misalkan Di Dalam Seni Pertunjukan Itu Seni Rupa Sekarang Lebih Lebih Ini Pemberitaan Dibandingkan Teater Tapi Media Media Besar Tetap Masih Musik Teater Kayak Guardian Itu Worsinya Lebih Banyak Mas Pertunjukan Ya Tapi Enggak Inilah Enggak Se Kelamur Itu Mungkinan Karena Seni Rupa Sudah Melahirkan Banyak Jenis Pekerjaan Baru Art Handler Kurator Penulis Di Koran Kan Banyak Seniman Banyak Tulisan Seni Rupa Di Koran Loh Itu Bisa Bisa Diukur Kalau Jadi Kalau Ada Sisa Satu Halaman Pilihan Antara Seni Rupa Musik Tari Teater Teater Itu Paling Belakang Pasti Antara Seni Rupa Yang Menjadi Pertimbangan Seni Rupa Dengan Musik Itu 20 Tahun Terakhir Ini Ini Apa Itu Terus Itu Kadang-kadang Guyonan kita Di tempo Itu Ya Seno Masih Di tempo Kalau Kalau tidak Teater Sudah Digusur Tapi Juga Kalau Dilihat Dalam konteks Indonesia Seni Pertunjukan Sepertinya Di Indonesia Merosot Ke teater Jogja Sebagai Kota Teater Itu Wah Sudah Sulit Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Debat Itu Dengan Ini Yang Akhirnya K.R Bila Mas Uslah Orsadillah Deni Mas Dia Bila Itu Sama Ada Ada Dosen Isi Karena Jogja Itu Yang Paling Beruntung Sebetulnya Ada Butet Butet Itu Identik Dengan Teater Itu Kemana Saja Itu Orang Jogja Itu Butet Teaternya Itu Ada Garasi Di Pertengahan Cuma Di Sekalangan Orang Kecil Bandung Tayung Hitam Yang Mencitrakan Kota Itu Teater Dulu SDB SDB Sudah Gak Mencitrakan Kelihatan Relasi-relasinya Model Model Relasi Antara Mangkuni Dan Panjaitan Surudini Ratang Dengan Itu Perayaan Model Relasinya Berbeda Yang Yang Dibangun Gejala Lain Juga Dari Membangun Komunitas Dengan Siapa Memangkas Komunitas Dengan Siapa Saya Kaget Waktu Ngobrol Sama Pak Levi Ternyata Pak Levi Dibikin Susah Susah Untuk Ketemu Susah Untuk Ketemu Jadi Seperti Ada Perkerensi Estetis Sendiri Nah Sama Misalnya Ruang Rupa Atau Kunci Misalnya Yang didanai Sama Arts Colaboratory Nah Dua lembaga Ini kan Di Indonesia Yang didanai Selama 10 tahun Dan itu Tugasnya Adalah Membangun Ini Kantung-kantung Seni Yang ada Di sekitarnya Tapi itu kan Logikanya Tricle-down Sistem Logikanya Kayak Gitu Jadi Mereka Dikasih Dana Terus Bawa Satu Gagasan Tertentu Terus Diusahakan Bagaimana Caranya Merangkul Yang ada Di sekitarnya Jadi setelah 10 tahun Dana Tidak Lagi Diturunkan Harapannya Komunitas-komunitas Ini Bisa hidup Tapi menurutku Itu Ngomong kosong Itu Ngomong kosong Karena Tricle-down Sistem Itu Sistemnya Seninya Elit Guyonan Saya Sama Ade Darmawan Sama Beberapa Ininya Komunitas Yang Ini Kalau Dilepas Gimana Berjalan Gak Guyonan Saya Sama Adin Adin Bu Din Bisa Gak Kamu Melepaskan Diri Dari Ujian Kamu Adalah Melepaskan Diri Kalau Dulu Kamu Mampu Kamu Harus Melepaskan Diri Dan Satu Juga Kamu Sebagai Figur Ini Menjulang Sekali Di Antara Teman Teman Sendirian Sendirian Histeria Adin Dia Bukan Main Bukan Main Dia Kemana Aja Main Dengan Motor Segala Malku Dia Anak Muda Yang Fantastik Sekali Menurut saya Keingin Tahuannya Di Dalam Dalam Sasra Dan Seri Rupa Di Teater Dimana Dia Bergaul Terus Dan Punya Konsistensi Yang Kuat Sekali Dia Daya Tahan Dia Saya Sengaja Mengambil Jarak Sama Dia Tadinya Saya Awal Awalnya Saya Sengaja Mengambil Jarak Saya Ketingin Lihat Bagaimana Dia Merangkai Itu Melepaskan Sekarang Dia Bukan Main Itu Masuk Itu Sebetulnya Modal Sosial Dia Bukan Main Kalau Dia Bisa Ada Satu Persoalan Kita Begini Pada Waktu Akhir 70an Saya Ini Generasi Kedua LSM Kalau Saya Masuk LSM Generasi Pertama Itu Kayak Buyung Buyung Todung Mulya Lupis Mulyana Nah Saya Dulu Waktu Di Solo Di sini Masuk 80an LSM LSM Itu Semua Menawarkan Duit Wah Fantastik Sekali Duit Itu Uang Itu Mereka Bukan Kita Mau Apa Itu Mereka Biayai Kita Bikin Acaranya Cuma Segitu Pertanyaannya Cuma Segitu Kita Waktu Itu Sama Teman Teman Kompromi Pokoknya Kita Batasnya Segini Kita Enggak Enggak Karena Kita Enggak Kepingin Ada Yang Paling Menarik Dari Teman Teman Itu Climbingnya Mereka Ini Apa Climbing Mereka Lalu Kasarnya Itu Ada Sejenis Wah Jangan Jangan Kita Dijual Itu Kan Muncul Nah Dari Dari Perasaan Semacam Gitu Lalu Muncul Daya Tahan Mereka Oke Membatas Walau Tidak Semuanya Tidak Semuanya Begitu Tidak Semuanya Begitu Tapi Ada Beberapa Grup Misalkan Tidak Didik Segala Macem Mereka Berhubungan Dengan LSM Tapi Mereka Punya Batas Saya Yang Sering Ditanya Itu Gimana Ini Saya Berang Kebutuhan Kalian Yang Paling Paling Elementer Jangan Kebutuhan Kebutuhan Lainnya Misalkan Kebutuhan Elementer Pada Waktu Itu Oh Kita Mau Bikin Ini Berapa Trontong Istilahnya Lampu Lampu Bikinan Lokal Dari Nisi Dari Lampu Segala Macem Berapa Itu Oke Backdrop Butuh 20 Meter Itu Banci Kita Bikin Bukan Di Luar Itu Lagi Lalu Yang Hal Hal Yang Karena Banyak Di antara Mereka Yang Masuk Ke Itu Akhirnya Salah Satu Misalkan Teater Teater Yang Masuk Ini Yang Justru Akhirnya Mereka Terperankan Konsep Yang Tahun Akhir 70 Awal 80 Isu Teater Pembebasan Itu Lumar Aktifis Yang Gak Bebas Tergantung Itu Kan Banyak Teman Teman Teater Yang Masuk Ke Situ Ah Mereka Masuk Di Jakarta Di Bandung Di Semarang Di Surabaya Di Malang Itu Masuk Kepet Pertanian Keburu Segala Mata Akhirnya Mereka Sendiri Konsep Teater Nah Sebetulnya Teater Hubungan Antara Teater Pembebasan Dengan Teater Yang Organik Itu Disitu Kita Coba Merumuskan Itu Salah Satunya Itu Jika Kalau Kita Berhubungan Dengan Funding Oke Hanya Batas Tertentu Saja Kita Kalau Enggak Kita Enggak Bebas Kita Enggak Akan Bebas Perdebatan Saya Dengan Beberapa Teman Dari Itu Karena Wah Bukan Main Itu Duit Tahun 80an Itu Bayangkan Karena Waktu Itu Belum Ada Sensor Dari Sekretariat Negara Tahun 1993 Mulai Ada Sensor Bantuan Funding Tahun 1993 Mulai Ada Teman Dari Belanda Dari Biro Asia Yaitu Dari Hivos 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 Semenokitkan Itu Menawarkan Mereka Alim Bagaimana Kalau Anda Memilih Satu grup Misalkan Untuk festival Di Belanda Saya Tanya Apa Untuk Apa Perlindung Kalau Anda Untuk Menunjukkan Kenapa Anda Bikin Rekaman Saja Sudah Cukup Karena Anda Membawa Grup Ini Di Sana Berapa Biayanya Katakanlah Kita Menerima Gagasan Anda Dalam Pengertian Itu Bantuan Ekonominya Untuk Pengembangan Itu Lebih Produktif Kalau Tidak Dibawa Ke Belanda Atau Keliling Eropa Itu Banyak Teman-teman Teater Yang Marah Saya Pikir Kalau Kalian Dengan Dana Itu Membikin Workshop Keliling Jawa Tengah Jawa Timur Atau Keliling Indonesia Dari Workshop Apapun Lalu Anda Menyebarkan Gagasan Itu Lebih Produktif Daripada Pergi Ke Perancis Ke Belanda Ke Jerman Dengan Dengan Grup Yang Semacam Itu Perdebatan Yang Rumit Nah Satu Persoalan Yang Lain Lagi Yang Muncul Di LSM Ini Mereka Tidak Punya Kesabaran Tidak Punya Kesabaran Di Dalam Kesemian Menggunakan Katakanlah Saya katakan Menggunakan Karena mereka Menggunakan Kesemian Ini Untuk Platuk Perubahan Mereka Sebetulnya Berpikir Instan Semua Dianggap Seolah-olah Kesemian Ini Tidak Tidak Ada Itu Hanya Bagian Dari Satu Platuk Diantara Seluruh Sistem Contohnya Misalkan Projeknya Hivos Hivos Atau Novib Itu Untuk Eksperimen Teater Untuk Riset Teater Itu Yang tadinya Tiga Tahun Dia ringkas Menjadi Enam Bulan Saya bilang Enggak Mungkin Dulu Gagasannya Kan Begini Jadi Kita Melihat Perbandingan Amerika Latin Dengan Kasus Filipina Bangladesh Dan India Dengan Thailand Kenapa Filipina Bisa Melahirkan Konsep Konsep Yang Menarik Dalam Praktek Menarik Hubungannya Teater Teater Politis Teater Itu Bisa Membebaskan Bukan Cuma Menjadi Seniman Siapapun Bisa Bermain Teater Konsep Mereka Menarik Dan Praktek Praktek Mereka Metode Mereka Padahal Padahal Filipina Ini Dulu Studi Bandingnya Kesini Belajarnya Sama Amerika Latin Kok Kita Tidak Bisa Nah Kita Evaluasi Itu Lalu Kita Coba Tahun Hual 80an Itu Kebetulan Jadi Koordinator Untuk Riset Itu Rencana Riset Itu Oke Kita Ambil Studi Banding Di Masyarakat Di Daerah Perkebunan Masyarakat Pertanian Lalu Masyarakat Urban Dan Masyarakat Perburuan Lagi Nah Kita Bagi Siapa Teman Yang Ini Dan Pada Waktu Itu Kembali Lagi Eran Saya Dapat Cacimaki Dari Teman LR LSM Halim Kenapa Skandar Kamu Itu Begitu Rendah Ini Merepotkan Saya Padahal Saya Tanya Mereka Kebutuhan Mu Apa Transport Makan Segini Segini Itu Dikritik Sama Teman Itu Terlalu Renda Saya Bila Itu Mereka Kau Yang Ini Saya Menampung Saya Menampung Saya Komancara Alamu Warta Waktu Itu Termasuk Wiji Tukul Ikut Almarhum Bambang Gidoyo Jarok Segala Macem Ikut Gigo Segala Macem Sertanya Kebutuhan Anda Satu Hari Berapa Transportasi Untuk Ini Berapa Kebutuhannya Kalau Punya Motor Bensin Berapa Untuk Ini Berapa Lalu Untuk Proses Ini Segala Macem Berapa Saya Bilanya Kita Ini Itu Mereka Sudah Begitu Sudah Jadi Disetujui Apa Yang Terjadi Wah Ini Terlalu Lama Mereka Ringkas Menjadi 6 Bulan Itu Yang Meluruh Saya Ketidak Sabaran Mereka Melihat Bahwa Bahwa Sesuatu Itu Bisa Dengan Cepat Berupa Kasih Darah Langsung Kita Melihat Melihat Ada Komunitas Yang Misalnya Seperti Ini Ada Satu Kelompok Atau Satu Figur Menghubungkan Yang Ini Dengan Kelompok Yang Ini Tapi Kelompok Yang Ini Punya Relasi Dengan Ini Terus Terus Ketemu Dengan Ini Tapi Pada Akhirnya Nanti Kelompok Ini Membesar Dan Stabil Dengan Jaringan Jaringan Pada Beberapa Kasus Ya Dalam Kasus Dalam Mesin Yang Lebih Spesifik Musik Pada Tari Kalau Seni Rupa Gimana Di Kalau Kalau Kasus Di Solo Agak Suyuk Ini Kan Saya Kira Dan Seni Rupa Saya Kira Itu Yang Jadi Persoalan Saya Kira Komunitas Seni Rupa Itu Paling Banyak Di Jogja Bandung Aja Mungkin Gak Ada Bandung Pernah Dengar Komunitas Paling Ya Si Alin Sama Si Ini Bikin Geri Apa Gitu Kan Tapi Disana Kan Ada Sakanto Ada Ini Segala Macam Itu Paling Paling Menarik Bahkan Sampai Apa Itu Yang Bali Itu Dewa Apa Sanggar Dewatan Menarik Di Dalam Proses Modernisme Itu Primordial Muncul Sakato Itu Menarik Jadi Mereka Masuk Kalau Di Musik Di Musik Itu Bukan Main Fantastik Apalagi Karena Sekarang Perkembangan Dengan Facebook Dengan Youtube Itu Yang Menarik Lagi Dalam Komunitas Musik Sendiri Artinya Kayak Kelompoknya Jaduk Kadang Oke Mereka Punya Program Tapi Ada Yang Kadang Oke Enggak Ada Kalau Enggak Sama Sini Kan Dia Sudah Masuk Sana Sini Kelompoknya Bekas Kelompoknya Si Cadre Gondok Kemana Ini Tapi Mereka Kerjakan Itu Di Musik Bukan Main Dan Kalau Di Solong Enggak Ada Bahkan Lihat Di Bandung Sendiri Dari Waktu Mila Datang Terus Ketung Siap Waktu Siap Dikit Ditari Juga Main Tapi Juga Tarikan Tarikannya Ditari Itu Juga Berhubungan Dengan Dengan Job Job Itu Berbeda Dengan Karakternya Di Teater Bahkan Di Orang Musik Itu Lebih Lose Daripada Tari Bisa Distribusi Orangnya Ya Kita Pakai Ininya Sarai Ingenirnya Bisa Tukar Itu Pari Itu Karena Mereka Apalagi Yang Sudah Jam Terbang Ini Dan Penari Bagus Wah Cahwati Tau Ya Cahwati Yang Suka Dipakai Sama Garin Yang Pake Sama Melati Wah Jam Terbang Itu Itu Bisa Satu Tahun Itu Job nya Sampai 45 Dia Pangkat Dia Ikut Latihan Sama Pelatih Segala Macam Lati Break Dia Ke Jerman Satu Minggu Dari Kalian Ya V Tanya Segitu retranskan segala bodi segala yang bahkan pada tingkat lokal pun mereka itu bukan lain mereka ini Hai ini karena melatihkan berusaha dia dengan pada penari yuk kita proses di coba untuk membuka manajemen segala macam bisa kamu lihat apapun karena selama ini banyak di tari itu mereka kan hanya seperti tenaga kerja kan oke ikut saya kamu dapat segini sudah selesai nah melatih nggak ini kan oke ini gagasannya kayak begini coba pakai kalau kamu membaca referensinya semacam ini bagaimana ini kita akan panggil empu pakarena ada yang serang ini sudah beberapa kali prosesnya apa itu pakarena itu apa itu bagaimana itu mereka wah dunia tarik di Solo tapi memang jawaban-jawaban itu memang berada di Solo karena memang intensitas mereka sebagai profesional ya profesional tapi ada yang menarik juga yang kadang-kadang mereka ada orang-orang yang ini wah menawarkan diri aku ikutlah nggak ada ini oh nggak apa-apa aku pengen ikut kok itu ada jadi ada semacam mereka yang yang paling menarik misalkan kasus studio taksu itu jarot jarot ini saya nggak mati kenal dia lama sekali ya sejak dia mahasiswa dan nggak mati mungkin satu-satunya grup yang tidak pernah komplain tentang kekurangan uang tidak pernah komplain artinya penari itu mengeluh saya kalau tanya gimana itu dia ketawa itu yang paling menarik itu karena jadi jarot itu intensitas pertemuan personal itu ada mahasiswa baru tarik masuk kalau dia lihat ini bagus dia tarik yuk kamu latihan ikut kadang-kadang saya perhatikan iya ya Mugiono walaupun tidak mengakui pernah bersama jarum selamat gendono almarhum Eko Suprianto itu banyak sekali nah yang menariknya kalau dia produksi tidak ada penari yang tanya berapa peyai saya nggak pernah ada yang tanya Mugiono saya pernah ada yang dia dapat dari kelola dia petas di Semarang terus SMS Pak saya pentas kelola di Semarang mau nonton nggak tanggal ini oke dia bilang aku mau lihat aku ada di Surabaya waktu itu nanti dari Surabaya aku ke Semarang lihat lihat ini diskusi apa pulang itu saya bilang kamu dapat berapa dana membawa orang segini banyak segala macam dan banyak penarinya itu yang dibayar nggak mau itu kan menarik ya jadi ada kapasitas-kapasitas yang yang jarot-jarot menarik sekali dan dalam itu dari berapa generasi dia ketika dari tahun 90an itu melipatkan gosip-gosip prosesnya yang ini karena banyak seringnya gosip-gosip diantara penari gitu ya Melati ini Melati kan sebetulnya bergaul dengan orang tari kan belum lama jadi sekarang tempat surhat kadang-kadang ditegur sama Melati kalau surhat kamu nggak boleh ngomong hal itu kepada saya kalau kamu nggak ini kan kamu bicarakan dengan manajemen kamu tidak dengan saya tapi persaingan di tari bukan main solo ya taringan tapi yang saya menyenangkan itu anak-anak itu tau-tau kemana wah kesana tau-tau kemana kesana kesana gitu iya tidak terbayangkan kan oleh ini kan iya cepat 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 dan itu memang kelihatannya sejak dia mahasiswa ini itu kan ada yang dia bagus tapi prianto itu penari bagus tapi tidak pernah bisa bikin karya Itu kan sama satu daerah Sama Otnil Sama Cakwati Cakwati juga gak pernah Otnil itu punya Ada satu yang tidak dimiliki oleh Otnil Maupun oleh Tianto Itu Yang Kita sebut itu riset Otnil itu Mau dia mengkonfirmasi Tentang ini dia konfirmasi Keinginan untuk ininya ya Mendiskuskan Istilahnya pikirannya itu Well design gitu ya Oh tentang itu Kira-kira ini Di kepala Rian Rian tuh gak Aku tahu kan Dia ikut proses disini Langsung dia praktekkan disini Sangat instan Itu Banyak anak-anak Yang muda-muda Ini ada satu Dari Padang ini kan Bilang sama Jarot tuh Kamu temani Itu anak itu menarik sekali Dan Karena saya melihat Kalau misalkan Pada usia Semacam itu Lalu saya bandingkan dengan Eri Mekri Dia lebih Lebih bagus Aktualnya ya Juga sangat menarik Tapi memang mereka Yang menariknya itu Yang sialnya ya Begini kan Sistem pendidikan kita ini kan Hubungan relasi personalnya Kan retak Dosen itu Berada hanya pada Ruang kelas Instruktif kan Kalau gak mau disebut Indroptinatif Instruktif Sesudah gitu selesai Tidak ada debat lagi Tidak ada Misalkan Bagaimana Istilahnya peguruan dulu Dan Resen-resen kesenian Kalau seni rupa gak Gak punya ini Tekam jejak di luar Nah itu yang di Alam ITB sekarang Setelah Ucok, Jenong Dan beberapa generasi Di bawahnya itu Hampir ada lagi yang Dolan kesenian Itu masalah Kenapa juga Lembaga pendidikan kesenian Sekarang kan gede banget ya Lo coba anda bayangkan Kalau di Juru Sentai itu Ada 400 Bayangan Saya pernah lihat dulu Yang menarik Oh dulu itu karena kecil ya Siapa Habis latihan Ngobrol gitu Masih ingat gurunya sama ininya juga Nah itu lalu Pertanyaan saya Saya pernah melakukan Dan semacam Semacam pencoba pelacakan Kenapa penting ini ya Akhirnya saya berpikir tentang Posisi keluarga tradisi Sulawesi selatan itu termasuk yang masih beruntung masih ada keluarga-keluarga tradisi Yang menjadi Mereka bukan cuma pengembang ya Pengembang dan memelihara Misalkan keluarga tradisi di jaringan sosialnya Kalasalena itu Lalu di Malino Segala Pangkep Sudah Pakar yang neburana itu Pangkep Sudah Lenyap Lenyap Kena figunya Sudah Gak ada Dan gak terpihara lagi Sementara lembaga Pendidikan Mereka Di Solo ini Kita lebih coba Saya mengajak beberapa teman Untuk mengidentifikasi keluarga tradisi Kita bulan depan mau mendiskusikan itu Kompas yang Mau Kita ajak kompas untuk mendiskusikan itu Tentang keluarga tradisi Dan kalau kita lihat Sejarah lembaga pendidikan Terutama Seni pertunjukan Itu sebetulnya keluarga tradisi menjadi basis penting Pondri Atau sekarang SMKI ASKI Atau ASTI Itu dari keluarga tradisi Yang menjadi pengajar itu penting Itu pemerintah sebetulnya hanya memberikan Tayung Label aja Kepada tempat mereka Untuk ini Lalu disusun kurpulam Nah ironisnya ini Modernisasi ini Institusi ini Semakin angkuh Semakin angkuh Mereka lalu Loh Enggak ada gelarnya Enggak mengajar Loh Bayangkan ya Belasan tahun Saya dua puluhan tahun Mengenal Sulawesi Selatan Hanya dua kali Macopong dipanggil oleh UNM loh Dan itu pun Tiga jam Tiga jam Padahal basisnya jadi tradisi Bayangkan Ini berubah Waktu Mas Pangga Menari Mas Pangga Misalkan Dia ini kan Panggil Dain Mile Dain Serang Lalu dari mana Dari Padang Siapa Enggak peduli Pokoknya dianggap Menurut dia Ini Empu Oke memberikan Apa Program Intensif Satu minggu Apa Enam hari Lima hari Hari ke enam Presentasi Mereka intensif Selama Empatul jam Makin lama Makin Backcraft itu Menarik Saya pernah Dundang Backcraft Dua kali Gimana Saya komentar Begini Mereka kan punya Konsep Pernah dengar Cluster Konsep Cluster Cluster itu Kayak Jona-jona Kesenian Kayak yang Sekarang di Jakarta Identity Kemang Kalau di Tokyo Misalkan Di Mana Jona-nya Saya Tama Ada Ini Kande Ini Kalau Solo Di mana Saya bilang Kalau Solo Di Wisma Seni Di mana Itu Sebetulnya Guyon Terus Saya ceritakan Gak mungkin Saya bilang Tata ruangnya Beda Solo itu Dulu Ada Jona 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 yang Pernah dirumuskan Disetujui oleh Stami Saya bilang Waktu Wali kotanya Sukatno Itu Di daerah Kentingan Kentingan Itu dulu Konsep Pendidikan Kesenian Dan Kebudaya Taman Taman Budaya Isi UNS Dan Wilayah Tapi Bubar Oleh Wali kota Penggantinya Nah Yang Lebih Ironis Lagi Misalkan Kita Jona Sebetulnya Jona Yang ada Sekarang Dalam Pengertian Act Life Itu Dikentingan Itu Bukan oleh Satu Planning Grand Planning Bukan Itu Oleh Program Yang bersifat Individual Nah Yang Paling Menarik Saya bilang Program Yang Individual Ini Lebih Banyak Bersifat Experimentatif Nah Yang Kita Makin Lihat Di Perguruan Tinggi Itu Kehilangan Ruang Laboratoris Tapi Memang Soekarno Soekarno Bubar Planning Tentang Grand Planning Dulu Soekarno Konsepnya Kan Ada Perguruan Tinggi Kesenian Itu Laboratorium Lalu Ada Lembaga Lain Jadi Suprastruktur Di bawah Bukan Tidak Berkaitan Dengan Jadi Itu Tidak Berhubungan Dengan Lembaga Pendidikan Secara Struktural Berbeda Tapi Berhubungan Secara Fungsional Pada Soekarno Itu Masa Itu Ada Jadi Misalkan Apa Nih Aski Membikin Apa Contohnya Misalkan Nganisapada Ditugaskan Dia Melakukan Itu Nanti Ada Dia Lembaga Lain Yang Menampung Itu Solo Misalkan Jogja Project Tramaryana Gitu Apa Sudah Itu Ada Lembaga Lain Yang Menampung Yang Memang Fungsional Jadi Nah Kita Sudah Bubar Semua Kalau Saya Kan Ngajak Bekraf Sama Pariwisata Itu Ngobrol Mereka Karena Kalau Panggung Itu Banyak Seraling Yang Kita Tidak Kekurangan Itu Laboratorium Laboratorium Dengan Habitat Riset Itu Riset Habit Itu Yang Harus Tumbuh Kalangan Mereka Kampus Kampus Ya Ortodoksi Ortodoksi Medium Kalau 80an Kalau Ceritanya Wahir Iluma Di Isi Masih Ada Experimental Dan Mahasiswa Masih Bebas Untuk Pakai Medium Apapun Terus Di Waktu Angkatan Masih Ada Terus Pas Di Angkatannya S-House Ada Tapi Tidak Boleh Ditugas Akhirkan Tidak Eksperimen Misalnya Grafis Oke Di Kelas Itu Tapi Tugas Akhirnya Nanti Beda Yang Gini Aturan Loh Loh Disini Ada Eksperimen Tapi Artinya Dalam Pengertian Tidak Seperti Dulu Mata Kuliahnya Ada Eksperimen Di Isi Tapi Artinya Mahasiswa Menempuh Itu Sebagai Matah Hujan Tidak Bisa Itu Yang Menarik Waktu Aski Tari Itu Jadi Mahasiswa Ditekankan Untuk Mencari Terus Melakukan Eksperimentasi Sampai Dia Menemukan Istilahnya Konsepnya Pocabuler Itu Yang Harus Diujikan